kelasnya mohon disebutkan supaya nanti Pak Rizal selaku host mudah menampilkan Bapak dan Ibu di layar utama kemudian sudah ada juga Pak Ade Indra Pak Indra yang ganteng kemudian ada Bu Amel Bu Amelia Setiawan 11 IPA 1 kemudian sudah hadir juga Bu Tita paling pagi ini kayaknya hadir ya makasih Bu Tita ya makasih Bu Iwi makasih Pak Ade Indra tinggal anak-anaknya nih orang tuanya di genjot lagi nih supaya cepat masuk room supaya kita on time kepada Ibu hari ini bergabung iya sudah diingatkan Bu Yang terima kasih Assalamualaikum iya Bu Iwi cantik Waalaikumsalam sudah mandi kah di tau sudah oke makasih Bu Iwi makasih teman-teman ya Alhamdulillah nih para orang tua yang bergabung sudah menulis ortu dari siapa kemudian namanya ya disini ada ortu Fisensia Fania Ibu Nuning ini kemudian ada ortu Terano ada ortu Sahla Kamilah yang hadir Pak Ade Suriana kemudian ada ortu Stepani yang hadir Ibunya ya Ibu Harsanti kemudian ada ortu dari Sugiantoro oh ini wali murid 11.47 kalau bisa Pak disebutkan nama anaknya Pak jadi ortu nama anaknya dalam kurung baru nama orang tuanya nah seperti contoh-contoh cara menggantinya klik di layar Bapak dan Ibu ada titik 3 di atasnya kemudian rename diganti sesuai dengan keinginan disini ada ada Frins Neo nah yang hadir nih Bapak atau Ibunya mohon diganti Bapak dan Ibu ada ortu Zulfikar Nucahya dalam kurung Bapak dan Ibu dalam kurung nama Ibunya atau Bapaknya dituliskan sesuai yang hadir disini ada orang tua Trisni Pak Sugiantoro kemudian ada orang tua Victoria Gris Sulami ya Bu makasih Ibu ya udah gabung semoga sehat Ibu ada ada Pak Ade Indra Pak Ade Indra mohon maaf kalau bisa walas baru nama Pak Ade Indra supaya memudahkan nanti host Pak Rizal menampilkan Bapak dan Ibu ketika kami kenalkan kepada orang tua siswa jadi nanti Pak Rizal kalau saya sebutkan misalkan walas 10 Ipa 1 maka Pak Rizal langsung mencari walas 10 Ipa 1 sehingga walasnya bisa tampil di layar utama seperti itu tujuannya kemudian para orang tua juga jika seandainya ada sesi tanya-jawab kalau dituliskan ortu siapa yang ingin bertanya maka memudahkan host untuk mencari nama tersebut sehingga yang bertanya bisa tampil di layar utama itu tujuannya oke Bapak dan Ibu terima kasih peserta terus naik ya dari sekarang sudah 70 terus bergerak kalau kita hitung dari jumlah siswa harusnya ini hampir seribu yang hadir karena kelas 10 itu jumlahnya 400 lebih kemudian kelas 11 juga 400 jadi apa namanya makanya kami sediakan kapasitas zoom yang mengatanya seribu dengan harapan hari ini yang memang hadir dalam acara rapat virtual ini ya seputar itu karena berdasarkan pengalaman kemarin 300-an yang hadir dari 400 nah kalau kita lihat ke sini berarti harusnya sekitar 600 lebih lah minimal ya hari ini baru 77 yang hadir Bapak dan Ibu di sini sudah hadir Bu Dwi Perwita wali kelas kayaknya tolong Bu Dwi mohon maaf ditulis walas kelas berapa kemudian baru nama Ibu sekali lagi tujuannya untuk memudahkan host mencari nama Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu saya kenalkan nanti kami berharap para walas itu tampil di layar utama pada saat kami mengenalkan Bapak dan Ibu di sini juga sudah hadir orang tua atau anaknya Danisa Rizky kemudian ada Melissa Ortu nama ibunya dulu nama anaknya Bapak dan Ibu kalau masih bisa diganti Ortu nama anak dalam kurung nama orang tua biar kita tertib Baik Bapak dan Ibu semoga semuanya sehat semoga acara hari ini tidak ada gangguan seperti kemarin ternyata setelah kami cek kenapa rapat pada tanggal 30 itu gagal karena memang kondisi zoomnya yang tidak stabil kami dapat info dari luar ternyata zoom itu sedang maintenance jadi untuk kapasitas zoom yang di atas 250 itu memang banyak gangguan kami mohon maaf kemudian acara ini baru terlaksana dua minggu kemudian karena berbagai hal yang kami pertimbangkan terkait juga kegiatan sekolah yang juga cukup padat walaupun kita masih belum tetap muka kepada ibu tidak yang berhenti di sekolah kami tetap melaksanakan tugas dan wajiban kami sebagai guru sebagai wakil sebagai pihak manajemen karena pelaksanaan administrasi dan lain-lain itu tetap berjalan baik bapak dan ibu sudah bergabung di tengah kita 107 partisipan kita mulai harapan kita ini acara dimulai pada saat orang tua minimal 50% hadir artinya sekitar 400an tapi ini kayaknya masih jauh baik bapak dan ibu di layar utama bapak dan ibu sudah melihat bu eka disini bu eka posisinya di depan saya kenalannya nanti ya bu eka nunggu orang tua banyak dulu kemudian juga disini ada pak danan jaya yang ganteng yang enerjik beliau sekarang wakil kesiswaan apa namanya masih muda masih semangatnya masih tinggi alhamdulillah alhamdulillah dan ibu kami lihat disini juga sudah hadir orang tua abizar dan davi nah abizar dan davi ini ibu dui novitasari jadi ibu kakak adik atau dia ada hubungan saudara kalau tidak salah pernah ngobrol kemudian disini juga ada orang tua parel orang tua dinda dan dandi kembar ya bapak ibu bapak romi kemudian ada orang tua dari andika aprianto pak bambang ada nelsi ini mohon ibu nelsi wikoino ini jika masih sempat ibu tolong diganti dengan nama ortu siapa dalam kurung nama orang tuanya disini juga ada marcel hong wijaya belum diganti ada emzaki nurmawan kemudian ada muhammad hapis muntazar ada mister suharno bapak kalau bisa diganti ini mister suharno ini orang tua siapa dalam kurung baru mister suharno ya kemudian disini ada lisa analisa wah ini sunda banget ya lisa analisa ya benar ya bu eka ya ciri khas nama sunda itu ada yang berulang ya biasanya danang sudanan gitu ya ini analisa saya ibu lisa analisa dari sunda ya bu tapi kalau salah mohon maaf karena kalau ciri khas orang sunda memang senang mengulang jadi wati rahmawati cecep gorbacep disini ada kezia kezia ini orang tuanya atau anaknya kah sekali lagi bapak dan ibu yang baru bergabung mungkin belum tahu aturan tentang penulisan nama tolong ortu siapa gitu ortu siapa baru nama jadi ortu misalnya saya contohkan bu eka ini ortu siswa ya dari kansa jadi ortu kansa dalam kurung eka lisiawati kayak gitu bu cuman karena beliau sebagai wakil untuk memudahkan nanti ibu eka hari ini menulis wakakur dalam kurung eka lisiawati nah seperti itu atau wakakur ya oke nah ini ada Pak Jeb Resmana Pak Jeb selamat pagi Pak Jeb wali kelas mohon bapak untuk memudahkan nanti saya memanggil atau mengenalkan ortu eh walas tolong bapak ibu wali kelas disebutkan walasnya dulu baru namanya walas kelas berapa kemudian baru namanya nah untuk orang tua ini disini ada Jania Elisa Kezia Hulda kami tidak tahu ini orang tua apa anaknya ya karena saya tidak pegang daftar hadir siswa ini mohon ibu ortu saya contohkan ortu kansa dalam kurung eka lisiawati artinya tulis dulu ortu nama siswanya kemudian baru nama orang tuanya nah disini cara penulisan yang benar saya lihat sudah banyak ya Alhamdulillah nih cepat melaju sudah 229 terus bergerak terima kasih bapak dan ibu wali kelas yang sudah apa ya pasti sudah menginformasikan kembali kepada orang tua bahwa hari ini ada rapat virtual bisa saja kita lupa karena kemarin hari bustar imlek mungkin ada yang sedang bertama syariah ya dengan keluarga ya oke gak ada salahnya kita ingatkan kembali supaya pada saatnya harusnya ini rapat sudah dimulai apa namanya kita bisa on time sebetulnya bapak dan ibu kami di sekolah ini sejak jam 7 tadi sudah siap-siap ya cuman ada yang buka zoomnya barusan tapi kami sudah disini sejak dari pagi karena ingin bertemu dengan bapak dan ibu walaupun pertemuannya hanya virtual semoga situasi ini segera membaik segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka bukan hanya bertatap maya baik bapak dan ibu bisa dimulai gak perkenalannya ya 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 sekarang oh iya oke mulai perkenalan 19 sekarang kalau perkenalan sekarang belum belum hadir semua baik bapak dan ibu walas mohon maaf 9.15 nanti kita ada acara perkenalan sebelum materi ya bapak dan ibu mohon mohon bapak dan ibu wali kelas sekali lagi yang baru bergabung tolong menuliskan walas berapa dalam kurung baru namanya supaya nanti ketika kami kenalkan kos muda membawa bapak dan ibu ke layar utama jadi kalau saya sebutkan misalkan poliklas 10 ipah 1 ibu puji astuti maka hos mudah menampilkan bapak dan ibu ke layar utama karena peserta banyak itu tujuannya kemudian nanti juga pada orang tua jika nanti ada sesi tanya jawab secara tatap maya maka orang tuanya bisa mudah ditampilkan oleh hos ke layar utama baik bapak dan ibu disini partisipan 282 ya alhamdulillah bapak dan ibu hampir setahun yang kita tidak bertemu bertetap muka anak-anak tidak ke sekolah secara tanpa kita inginkan pada bulan maret pada saat anak-anak sedang siap-siap ujian nasional pada saat itu kita sudah melaksanakan ujian sekolah tapi tiba-tiba ada berita pandemi melanda dunia ya itu wabah virus corona maka secara mendadak anak-anak itu tidak ke sekolah barang-barangnya sangat banyak di kelas baik buku ya tempat makanannya tempat minumannya sehingga kami amankan ketika itu berlangsung sampai sekarang sampai ini Februari berarti kita sudah hampir setahun tidak bertatap muka hanya bertatap maya walaupun ada beberapa siswa yang ke sekolah jika ada keperluan seperti kemarin itu Bu Eka mengundang siswanya karena ada verifikasi data siswa eligible terkait siswa yang berhak untuk mengikuti seleksi SMPTN itu untuk hal-hal yang urgen saja kami adakan pertemuan yang memang secara virtual sulit untuk dilaksanakan sekarang Alhamdulillah peserta sudah 318 masih jauh dari perkiraan karena seharusnya sekitar 800 peserta penulisan penulisan nama nampaknya sudah mulai mendekati benar sudah pada menulis Ortu Hayala Bekti kemudian ada Ortu Hafiz Eka kemudian ada Ortu Grace kemudian ada Ortu Gianni ada Ortu Gina Nafia ada Ortu Franciscus Roslin Sinaga ada Ortu Gelfindra kemudian ada Ortu Verus Bapak Indra Sirga kemudian ada Ortu Pelita ada Ortu Pawas sudah hadir 10 IPS 5 kemudian juga sudah hadir Bapak dan Ibu Wali Kelas dari tadi Kak J Plus mana kami lihat sudah hadir Bu Tita apalagi sudah paling pagi Bu Wiwi yang jauh di mana di Rangkas juga sudah hadir dengan kita kemudian juga Bu Iik ya Bu Nur Hikmah apakah sudah bergabung jika sudah bergabung kami mohon untuk para wali kelas untuk menulis walasnya walas kelas berapa kemudian dalam kurung nama baik Bapak dan Ibu Alhamdulillah ini tambahan peserta terus melaju kencang terima kasih Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah apa ya menggero-geroin sudah memanggil-manggil para orang tua ya menggero-geroin bahasa saya nih memanggil-manggil mengingatkan kembali agar orang tua hadir di Zoom meeting pada hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati dan insya Allah berbahagia senantiasa daram di da'allah apa namanya mungkin diantara kita ada yang sangat merasakan dampak pandemi baik kepada ekonomi maupun yang lain-lainnya tapi memang itulah apabila Allah berkendak kita selalu bersyukur semoga nanti ada anugerah lain yang Allah kendaki pada kita tetap bersabar bersyukur dan tetap tawakal pada Allah karena ini semua ujian dari Allah bukan hanya untuk kita saja tapi untuk seluruh umat di dunia semoga kita selalu berpikir untuk lebih baik untuk lebih menyadari bahwa apabila Allah berkendak kita tidak bisa berbuat apa-apa ternyata baik Bapak dan Ibu disini juga sudah hadir orang tua di LAT hanya belum menuliskan namanya langkah baiknya dituliskan namanya orang tua DILAR namanya siapa ada orang tua DAPA disini kemudian ada orang tua Danisha Rizky ada orang tua Devani orang tua Devani namanya Faye panggilannya Faye ya Ibu ya kemudian ada orang tua Deviki Herdi Putra Bapak Herman Sumantri terima kasih Bapak kemudian ada orang tua Deniz Rana Surya nah mudah kami kalau misalkan ada tulisan seperti itu disini ada orang tua Dendra Disti Ibu Ani atau Ibu Amel ini ada dua namanya ya Ibu Ani atau Ibu Amel ini maksudnya gimana Ibu baik Bapak dan Ibu selamat pagi apa namanya buat kita semua semoga Bapak Ibu sehat mohon maaf acara virtual ini mungkin mengganggu riburan Bapak dan Ibu tapi kami rasakan sekolah perlu mengadakan tetap maya dengan Bapak dan Ibu selain memang kepala sekolah kita baru Pak Muhaji Joko Tingkir mulai bertugas SMA Negeri 7 itu sejak 1 September 2020 kemudian juga memang ada hal-hal atau informasi yang ingin disampaikan terkait KBM siswa yang dilaksanakan secara virtual semula ada angin segar dari pemerintah bahwa Januari sudah bisa tetap muka namun berdasarkan perkembangan kan ternyata yang terdampak wabah virus COVID ini semakin menambah jumlahnya akhirnya juga ditunda kami juga sudah mempersiapkan ya Pak Danan untuk seandainya terjadi pembelajaran tetap muka bagaimana prosedurnya bagaimana mekanismenya itu penjadwalannya bagaimana dari tim kur dari tim kesiswaan dari tim sarana humas itu dari tim manajemen dari pihak sekolah sudah menyiapkannya ya tata caranya kemudian kami juga sudah menyiapkan memperbanyak tempat cuci tangan hand sanitizer dan lain sebagainya Bapak dan Ibu kami sebenarnya tidak berharap ada pembelajaran tetap muka pada kondisi pandemi tapi kita berharap benar-benar tatap muka kembali normal kembali yang mudah-mudahan atas doa kita semuanya seluruh umat di dunia yang ingin kembali hidup normal ini Allah kabulkan baik Bapak dan Ibu disini juga sudah hadir orang tua Atala orang tua Atar nah penulisan namanya ini sudah mulai memang baik sudah mulai diikuti baik Bapak dan Ibu disini ada orang tua Arsyah Bapak Yunki atau Ibu Yunki ini mohon maaf kemudian ada orang tua Apsaridwi Ibu Ninuk Widowati kemudian ada orang tua Amindia juga ya Bapak Edi Prasetyo terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bisa kita mulai ya baik untuk perkenalan dulu ya Pak Rahmat semoga mohon pada host kalau saya menyebutkan nama walas dan walasnya itu sudah hadir di tengah kita mohon walasnya itu untuk ditampilkan di layar utama biar semua orang tua mengenali wali kelasnya yang membina membimbing mengarahkan siswanya di kelasnya masing-masing walaupun sebagian sudah kenal tapi agar semua juga lebih kenal baik Bapak dan Ibu kita mulai ya Bapak dan Ibu saya mulai sebelum acara diambil alih oleh moderator Pak Rahmat Hidayat selaku Waka Humas pertama saya mengenalkan diri saya saya yang tuti Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 7 Tangerang Selatan sangat berbahagia bisa bertatap maya dengan Bapak dan Ibu semoga kita semua sehat dalam ridha Allah SWT kemudian saya perkenalkan di sini mohon bantuan host nanti untuk menampilkan orang-orang yang saya sebutkan ke layar utama ada waka kurikulum posisinya sekarang ini di depan saya Bu Eka Lisyawati nah kami sama mendapat tugas sejak tanggal 1 Januari 2020 secara hukum ya secara legal namun kami bekerja sejak sebelumnya baik silahkan Bu Eka memperkenalkan diri kepada orang tua siswa baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir dalam pertemuan kita virtual seperti ini mudah-mudahan kita dalam waktu dekat bisa dipertemukan secara langsung supaya anak-anak kita juga bisa merasakan bahwa sekolah pada dasarnya inginnya inginnya segera bertatap muka secara langsung mudah-mudahan ke depannya kerjasama ini bisa berjalan lebih baik Terima kasih Kemudian Bu Eka ini selain wakakur seperti yang sudah saya tebutkan tadi hari ini juga sebagai orang tua siswa dari Kansal kelas 10 ya Bu Eka ada di sebelah saya Padanan Jaya Wakil Kesiswaan silahkan Padanan Jaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak dan Ibu yang hormati, berikutnya wakil gemas, Bapak Rahmat Hiddaya. Silakan Pak Rahmat yang nanti akan menjadi moderator pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang hormati, para wahas dan Bapak-Ibu orang tua peserta didik yang Alhamdulillah pada hari ini sudah berkenan hadir. Apa yang akan kita alamkan hari ini adalah sesuatu yang penting. Oleh karena harapan saya Bapak-Ibu tetap mengikuti dengan baik acara rapat virtual ini. Dan saya berharap di masa COVID-19 ini kita semua dapat menjaga kesehatan, terutama prokes. Sehingga kita terhindar dari perakannya COVID-19. Mudah-mudahan acara pada ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Itu saja dulu barangkali sebagai proloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu perkenalkan juga ini Bendahara SMA 7. Ibu Eni Sapariah Aryani. Ibu Eni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi perkenalkan saya Ibu Eni Sapariah Aryani. Dan di sini saya sebagai Bendahara Sekolah. Kemudian selain itu saya juga tugas utama saya adalah guru Bahasa Inggris di kelas 10. Silakan Bapak-Ibu apabila ada satu hal yang berkaitan dengan Bahasa Inggris, pelajaran Bahasa Inggris yang kelas 10. Silakan bisa kontak langsung ke saya juga melalui info dari anak-anak. Bapak-Ibu dalam hal ini saya berharap Bapak-Ibu bisa mengikuti kegiatan hari ini yang sangat kita harapkan untuk bisa bersilaturahmi dan saling mensupport pembelajaran atau kondisi sekolah kita dalam pandemi ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya dan kami bisa menjalankan tugas kami sebagai guru, sebagai manajemen sekolah untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ada 22 wali kelas yang akan kami kenalkan kepada Bapak dan Ibu. Mohon pada Bapak dan Ibu wali kelas yang saya sebutkan namanya, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan mata pelajarannya. Karena waktu kita bikin efisien dan efektif ya. Kita mulai dari wali kelas 10 IPA 1. Ibu Puji Astuti, kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Triastuti. Alhamdulillah untuk tahun ini sebagai wali kelas 10 IPA 1. Dan untuk mengajar mata pelajarannya adalah ekonomi. Kebetulan ada ekonominya kelas 10 IPA adalah ekonomi lintas minat. Terima kasih, Pu Yantuti, perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada wali kelas 10 IPA 2, Ibu Nur Hikmah Kurniati. Mohon maaf. Saya ulangi, Ibu Nur Hikmah Kurniati. Kami persilahkan, Ibu Hikmah atau Ibu Iik? Wali kelas 10 IPA 2, Ibu Nur Hikmah Kurniati. Atau Ibu Iik? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali kelas 10 IPA 2, Ibu Nur Hikmah Kurniati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di rapat virtual Zoom ini. Ya, terima kasih, Ibu Yantuti. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Ya, terima kasih. Ya, atau PKN ya. Baik. Terima kasih, Ibu Iik. Selanjutnya 10 IPA 3, wali kelasnya. Wali kelasnya Ibu Ropi Afriyana. Silahkan, Ibu Ropi. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ropi Afriyana. Saya wali kelas 10 IPA 3. Untuk pelajaran yang saya ampuh tahun ini, matematika. Terima kasih, Ibu Yantuti. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Emi Pramita, wali kelas... Ya, 10 IPA 4. Silahkan, Ibu Emi. Ya, terima kasih, Ibu Yantuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Emi Pramita. Pada kesempatan kali ini, di tahun ini, saya menjadi wali kelas untuk kelas 10 IPA 4. Dan pada tahun ini, saya mengajar mata pelajaran biologi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yantuti. Ya, ya. Terima kasih, Ibu Emi. Ya, 10 IPA 5. Ada Ibu Nur Aini. Ya, dengan segala hormat, berkenan Ibu Nur Aini. mengenalkan diri pada orang tua siswa. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ada Bapak-Kepala Sekolah, dan juga para wakasek. Dan juga Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, wali murid. Khususnya kelas 10 IPA 5. Ya, sama-sama kita ikuti Zoom Meeting ini. Dari awal hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu Nur Aini. Kemudian ada wali kelas 10 IPA 6, Ibu Ralin Remarla. Ralin Remarla. Ya, silakan, Ibu Ralin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Ralin Remarla. Saya wali kelas dari kelas 10 IPA 6. Saya mengajar materi fisika pada tahun ini. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Terima kasih, Ibu Yantuti. Ya, makasih, Ibu Ralin. Semoga sehat ya, Ibu. Semoga kita semua sehat. Nah, ini ada juga Ibu Tri Kurnia, wali kelas 10 IPA 1. Silakan, Ibu Tri. Butri, kami persilahkan untuk mengenalkan diri kepada orang tua siswa. Oke, kalau belum bisa bergabung, kita lewat ya. Kemudian 10 IPA 2. Ada Ibu Sophia. Silakan, Ibu Sophia. Ya, Ibu Sophia, wali kelas 10 IPA 2, apakah sudah bergabung? Ya, 3, 2, 1. Kalau belum, kita lanjut ke wali kelas 10 IPA 3, Pak Eko Nugroho. Ya, nanti di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Saya, Eko Nugroho. Saya adalah wali kelas 10 IPA 3. Jadi, nanti kalau anak-anak yang kelas 10 IPA 3, silakan nanti bisa hubungi-hubungi saya. Kebetulan juga saya mengajar untuk matematika wajib untuk kelas 10. Bapak Ibu yang kelas 10 IPA 3, jangan lupa absen di grup ya. Nanti sudah saya share link-nya. Terima kasih, Pak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Eko, sudah mengingatkan ya. Orang tuanya untuk absen, untuk isi daftar hadiah. Ya. Berikutnya, ini ada wali kelas 10 IPA 4, Ibu Dwi Perwita. Sudah hadir dari pagi, saya lihat. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Perwita Sari. Saya wali kelas-kelas 10 IPA 4. Mata pelajaran yang diampu pada tahun ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Terima kasih, Ibu Yantuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali, Ibu Dwi Perwita. Kemudian juga ada Ibu Nurillah Endah, wali kelas 10 IPA 5. Silakan, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu. Saya adalah Bu Nurillah Endah Kurniasi. Saya sebagai wala kelas 10 IPA 5. Pada tahun ajaran ini, saya mengajar TIK, Komputer Informatika. Terima kasih, Ibu Yantuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami lihat dari pagi, Pak Jep Lesmana juga sudah bergabung. Silakan Pak Jep, selaku wali kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jep Lesmana dari wali kelas 11 IPA 2. Mungkin Bapak Ibu yang sering komunikasi dengan saya sudah sangat mengenal. Dan, Alhamdulillah, untuk kelas 11 IPA 2 ini, anaknya cukup aktif dan baik dalam absen dan segalanya. Lalu, kemudian saya mengajar mata pelajar seni budaya dari kelas 10 sampai kelas 11 sekarang. Terima kasih. Dan jangan lupa isi absen yang sudah saya share link-nya untuk kehadiran Bapak Ibu pada Zoom Meeting pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ibu Amel. Mohon maaf ke langkah ya. Wali kelas 11 IPA 1, Ibu Amalia Setiawan. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Amalia Setiawan. Saya wali kelas dari kelas 11 IPA 1. Tahun ini saya mengajar mata pelajaran matematika peminatan atau matematika saing. Terima kasih, Ibu Yantuti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali kelas 11 IPA 3, Ibu Eti Beleptin yang cantik. Silahkan, Ibu. Silahkan, Ibu Eti. Ibu Eti ini mengajar fisika ya, Bapak dan Ibu. Apakah sudah bisa gabung? Ya, kalau belum kita lanjut ke wali kelas 11 IPA 4, Ibu Imas Masola. Silahkan, Ibu Imas. Terima kasih, Ibu Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Masola, wali kelas 11 IPA 4. Saya mengajar ekonomi untuk kelas 10 IPS 1, 2, 3, 4, 5, dan LM, ekonomi LM di kelas 11 IPA 2, 4, 6, dan 7. Terima kasih, Ibu Yan Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Ibu Imas. Kemudian, semoga sehat ya, bahagia selalu. Ada wali kelas 11 IPA 5, Ibu Siti Nurhairul. Beliau selain wali kelas, juga staff kurikulum. Silahkan, Ibu. Ibu Coy ya, kita panggilnya. Silahkan, Ibu Coy. Yang sudah menghadiri sumisi ini, benar-benar kita jadi kesehatan semua. Kenapa, saya ada teman-teman, nama-teman, ya, Siti Nurhairul rumah, anak-anak, dan teman-teman saya, biasanya lahir saya, adalah Siti Nurhairul, saya mengajar, mengajari belajaran kimia, dan tahun ini saya mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas 11 IPA 5. Terima kasih. Selamat datang, Ibu Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Ibu Coy. Ibu Coy itu mapelnya kimia ya, sama dengan kepala sekolah kita, kimia. Jadi mereka satu MGMP dengan kepala sekolah. Baik, sebelah Sipanam ada Ibu Siti Nuraisah, atau kita panggil Bu Aik nih. Silahkan, Bu Aik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yantuti, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisah, tapi panggil saja Bu Aisyah, sebenarnya senangnya dipanggil Bu Aisyah. Saya wali kelas kelas 11 IPA 6, sekaligus sebagai guru biologi di kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada wali kelas 11 IPA 7, Bapak Muhammad Nur. Kami persilahkan, Pak, untuk menyapa para orang tua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada tahun ini, diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas 11 dari IPA 1 sampai dengan IPA 5. Dan Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas 11 IPA 7. Demikian, perkenalan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bu Yantuti atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas tambahan lain Pak Nur adalah juga staf kurikulum dengan Bu Choy ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita perkenalkan lagi wali kelas 11 IPA 1, Bapak Nanang Sayuti. Dengan segala hormat, kami silakan. Bapak Nanang, suaranya nggak kedengeran Pak. Coba, coba, coba. Ya, udah, udah. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanang Sayuti, wali kelas 11 IPA 1, mata pelajaran, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar di kelas IPA 6 dan IPA 7, ditambah IPA 1 sampai IPA 5. Jika ada putra-putri bapak ibu yang bermasalah dengan pelajaran saya, mohon menghubungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nanang. Semoga sehat dan senantiasa dalam bidang Allah SWT. Nah, kemudian yang sudah hadir dari sejak awal Zoom meeting saya buka. Ini ada Bu Pratuti Pama, oleh kelas 11 IPS 2. Silakan Ibu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tita. Saya wali kelas dari 11 IPS 2. Saya mengajar matematika untuk 11 IPS 1 sampai 5 dan 11 IPA 3 sampai IPA 7. Jika ada kendala bisa hubungi saya Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih. Makasih Bu Tita. Makasih Bu Tita. Ya, Bu Tita saat yang gempe dengan saya ya Bu Tita Matematika. Ya, betul-betul. Ya, Pak Ade Indra selain wali kelas beliau juga ada di staff kesiswaan membantu padanan. Dengan segala hormat kami mohon kepada Pak Ade Indra selaku wali kelas 11 IPS 3. Silahkan, Pak. Oke. Kalau Pak Ade Indra belum bisa gabung, kita lanjut ke wali kelas 11 IPS 4, Ibu Sri Wahyuni. Silahkan, Bu Sri. Apakah Bu Sri sudah bisa gabung? Baik, Bapak dan Ibu. Jika Bu Sri Wahyuni belum bisa gabung, kami jelaskan bahwa Bu Sri mata pelajarannya itu geografi wali kelas 11 IPS 4. Dan beliau juga termasuk bergabung dalam tim kurikulum membantu Bu Eka ya. Ya, kemudian tadi yang nggak sempat bergabung, Bu Tri Kurnia karena ada kendala. Bu Tri Kurnia ini mata pelajarannya kimia. Dan Ibu Sopya. Apakah Bu Sopya sudah hadir di tengah kita? Silahkan, Bu Sopya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu Sopya, wali kelas. Bu Sopya di mute. Bu Sopya nggak kedengeran, Bu. Udah kedengeran aja ya. Silahkan. Terima kasih, Bu Yantuti. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di ruang virtual ini. Saya, wali kelas 10 IPS 2 dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nama saya sendiri Sopya. Bagi siswa yang mempunyai kendala dengan nilai saya, silahkan menghadap saya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Sopya, terima kasih. Mohon maaf sebelum kami lemparkan acara ke host. Apakah Bu Eti dan Bu Sri sudah bisa bergabung, Bapak dan Ibu? Silahkan, Bu Eti, untuk berkenalan dengan para orang tua pada rapat virtual hari ini. Alhamdulillah, Bu Eti sudah gabung. Sagi sarapan ya, Bu. Ya, Bu Eti, silahkan. Terima kasih, Bu Yantuti. Saya sebenarnya sudah gabung dari tadi. Kemudian, cuman waktu mau mute dari sini, gak bisa, Bu. Mungkin dari sananya, gitu. Tapi terima kasih, sudah diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Saya Eti Tualokten, wali kelas 11 IPA 3. Untuk tahun ini, saya dipercaya mengajar fisika kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 7. Terima kasih. Saya kebalikan, Bu Yantuti. Iya, makasih, Bu Eti. Nah, terakhir ini Bu Sri. Ya, Bu Sri Wahyuni, wali kelas 11 IPS 4. Silahkan, Bu Sri. Ya, mohon bantuan host, Bu Sri Wahyuni, wali kelas 11 IPS 4. Silahkan memperkenalkan diri kepada orang kelas siswa, Ibu. Ya, ini perkenalan terakhir kita, para wali kelas yang banyaknya hari ini ada 22 orang. Dan Alhamdulillah, semua sudah hadir ya bersama kita untuk mengikuti rapat virtual hari ini. Kita cuma Bu Iwi, Robia Adawiyah. Oh, ya, maaf, Ibu Robia Adawiyah 11 IPS 5. Ya, mohon maaf, Bapak dan Ibu. Bu Robia yang juga sudah sejak dari pagi, saya lihat hadir. Silahkan, Bu Robia atau Bu Iwi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Terima kasih, Bu Yantuti. Waktunya. Kenalkan, saya Robia Adawiyah. Saya tahun ini dipercaya untuk bertugas menjadi wali kelas 11 IPS 5. Dan mengajar bahasa Inggris kelas 11 program IPA IPS. Demikian. Terima kasih, Bu Yantuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir terlewat, Ibu. Mohon maaf, ya. Bu Sri Wahyuni, apakah bisa bergabung, Ibu? Ya. Silahkan, Bu Sri. Oke. Baik, Bu. Mungkin kita sudah berkenalan dengan doku tiga wali kelas, Bu Sri Wahyuni itu. Mata pelajarannya, geografi juga seperti saya sebutkan tadi, beliau juga membantu BK di kurikulum. Bapak dan Ibu, yang saya hormati dan pasti berbahagia pada hari ini karena kita bertemu, bertatap maya, mengikuti arahan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi tentang sekolah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kami serahkan acara ini kepada moderator acara, Bapak Rohmat Hidayat. Kita kasih aplos secara virtual kepada Bapak Rohmat Hidayat. Masih sambil menunggu Pak Rohmat, ada kendala kayaknya di laptopnya. Kesini aja kan punya saya. Sudah, ya oke. Baik, Bapak dan Ibu, silakan Pak Rohmat Hidayat untuk menjadi moderator acara pada hari ini. Kami silakan, kita kasih aplos secara virtual. Ya, silakan Pak Rohmat. Baik, terima kasih Bu Yantuti yang telah berkenan untuk memberikan perkenalan kepada tim pengajar Desa Mereka 7, Bapak Ibu. Kita tidak perbanyakan lebar, malilah kita mulai saja acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhaji Joko Tingkir, SPD-MPD. Yang saya hormati rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah dan Bendahara yang pada hari Alhamdulillah sudah berkumpul di ruangan Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas 10 dan kelas 11 yang tadi sudah diperkenalkan satu persatu. Dan pada hari ini, mohon maaf tidak kami sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang Alhamdulillah pada hari ini sudah berkenan hadir, memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat virtual dengan manajemen. Alhamdulillah pada hari ini, partisipasi kita sudah mencapai 543 peserta. Dan saya pikir ini sudah melewati batas untuk kelas 10. Kelas 10 kan sekitar 400 sekian, berarti sudah insya Allah dua-duanya dari Bapak Ibu orang tua dari kelas 10 dan 11, insya Allah sudah ada yang mewakili. Pertama-tama, mari kita menjadikan puji syukur kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpan rahmat dan korunnya pada hari ini, Alhamdulillah kita bersama-sama dapat melaksanakan rapat virtual orang tua dengan manajemen sekolah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada hari ini, kesempatan, rezeki sehat. Mudah-mudahan akan bisa memberikan semangat kita untuk mengikuti rapat pada hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dan kesuksesan rapat pada hari ini. Salawat teri salam, marilah sama-sama limpa curahkan kepada jujur Nabi Besar kita Muhammad s.a.w. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Saya atas nama pembawa acara pada hari ini akan menyampaikan beberapa agenda yang akan dilalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah arahan dan informasi dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran akhir semester kedua atau semester genap. Kemudian ketiga yaitu tanya jawab. Dan perlu diingatkan kepada Bapak-Ibu apabila memang di dalam proses penjelasan Bapak Kepala Sekolah ada beberapa pertanyaan yang memang perlu ditanyakan. Boleh kiranya Ibu Bapak selain nanti bisa langsung chat, nanti juga bisa secara virtual. Tapi saya harapkan kalau memang terlalu banyak nanti virtual juga akan memakan waktu yang banyak. Karena saya mohon kepada Bapak-Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat. Nanti insya Allah ada Bu Yantuti nanti dan teman-teman akan menginventarisir beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu. Kemudian acara keempat terakhir adalah penuh doa. Bapak-Ibu untuk mengefesienkan waktu dan mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu yang saya hormati, selanjutnya, marilah kita dengarkan arahan dan informasi dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran semester. Genap. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhaji Joko Tingkir SPD-MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu Dewan Guru, para kasek, wali kelas, BK, SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan yang kami hormati. Bapak-Ibu, wali murid, orang tua, peserta didik SMA Negeri 1, ulangi SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Saya harus membuka masker saya, supaya kita bisa sama-sama saling memperkenalkan diri dan wajah kita masing-masing. Yang pertama dan yang paling utama, setelah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang maesah, Allah SWT, kami sampaikan permohonan maaf kami atas nama sekolah dan seluruh staff management, Bapak-Ibu Dewan Guru, seluruh warga SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan. Bahwa ada kesalahan atau gangguan teknis saat kita akan melaksanakan pertemuan virtual beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk para wali murid dan staff SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan di beberapa minggu yang lalu. Akhirnya pada hari ini kita dipertemukan. Selanjutnya Bapak-Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada Bapak-Ibu semua terkait dengan keberadaan pembelajaran anak-anak kita di sekolah SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan. Namun sebelum daripada itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang biodata saya secara singkat. Biodata singkat, nama saya Muhaji Joko Tingkir, lahir dari seorang ayah bernama Ismail Nata Menggala, asli dari Lampung, dan Ibu bernama Mas Siti Rohima, asli dari Jawa Timur. Saya lahir di Bandar Lampung, tempatnya di kota Tanjung Karang, 23 Juli 1971. Pengalaman mengajar sebagai guru masih jauh dari sempurna, masih banyak rekan-rekan kami yang lebih banyak jam terbangnya. 23 tahun menjadi guru, 15 tahun sebagai PNS di SMA Negeri 1 Tanggerang. Menikah dan memiliki dua orang anak, putra dan putri Alhamdulillah, yang pertama berkuliah masuk semester 4 di FKM K3 UI. Dan yang kedua, anak saya baru di kelas 11 di SMA Negeri 1 Tanggerang. Saya berdomisili di Pasar Kemis, tepatnya di Vila Tanggerang Elok, Blok C2 nomor 17, Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang. Cukup jauh juga dari rumah sampai ke sekolah ini, kisar 20 kilo. Bapak-Ibu. Saat ini, saya sedang berusaha dan berdoa untuk membawa perubahan dan prestasi di sekolah kita. Sekolah SMA Negeri 7 Tanggerang Selatan, tempat kita, anak-anak kita menempa ilmu dan menggantungkan harapannya tentunya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Berikutnya Bapak-Ibu, sebelum saya sampaikan kepada materi, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak-Ibu pada pertemuan virtual kita kali ini. Biasanya, kalau sekolah itu mengundang pertemuan, ada sesuatu yang disangsalah pendanaan. Namun demikian, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bertemu belum membicarakan apapun tentang pembiayaan. Kita hanya menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu untuk mendengarkan sekilas atau beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Berikutnya, yang perlu disampaikan yang pertama ialah persiapan pembelajaran tata buka. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah menyampaikan bentuk survei kepada Bapak-Ibu sekalian secara online tentang persetujuan orang tua, peserta didik untuk mengikuti putra-putrinya, mengikuti pembelajaran tata buka. Yang terpenting adalah kita ingat bahwa sekolah dalam persiapan PTM namanya, sekolah harus mempersiapkan kesiapan secara administrasi, perizinan, sarana dan prasarana, prosedur pelaksanaan, ketentuan teknis di lapangan. Nah, yang terpenting kali ini kita sama-sama sepakati adalah pembelajaran tata buka hanya bisa dilakukan jika sudah ada izin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas pendidikan provinsi dalam hal ini tingkat SMA dari provinsi, dan izin orang tua wali peserta didik secara tertulis. Artinya apa? Jikapun semua perizinan secara hirargi kepemerintahan sudah diberikan, dan Bapak Ibu tidak mengizinkan putra-putri kita untuk belajar tata buka, maka sekolah wajib memberikan pelayanan kepada putra-putri kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring seperti saat ini sedang kita laksanakan. Nah, demikian juga apabila terbalik keadaan, semua orang tua alih peserta didik menghendaki anaknya belajar tata buka atau offline kita sebut, namun tidak ada izin dari hirarki kepemerintahan, maka sekolah juga tidak bisa melaksanakan pembelajaran tata buka. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi survei, tidak usahlah terlalu berkhawatir, karena sekali lagi bahwa pembelajaran tata buka, kehadiran putra-putri kita di sekolah, itu ditentukan dengan dua perizinan. Dari pemerintahan, katakan begitu, dan sekolah, dan orang tua. Jika salah satu tidak ada, maka dia akan melakukan pembelajaran secara daring. Di sekolah kita direncanakan, memang ada persiapan kami, nanti apabila akan ada uji coba atau pelaksanaan tata buka dalam tahap awal, kami merencanakannya dalam bentuk setengah dari orang tua yang setuju pada setiap angkatannya. Misal, yang setuju dari kelas 10 ada 200 orang, kelas 11 100 orang, kelas 12 200 orang. Maka yang melakukan pembelajaran offline atau tatap buka di sekolah, bukan kelas 10, 11, dan 12. Kita memperkecil lagi ruang lingkupnya. Itu yang direncanakan oleh sekolah kita di SMA 7 Tanggerang Selatan. Minggu pertama, misalnya di Maret kita akan laksanakan. Ini misal, Bapak-Ibu ya. Minggu pertama, kelas 10 yang setuju setengahnya. Minggu keduanya, kelas 10 yang setuju yang setengahnya lagi. Minggu ketiga Maret, misalnya. Kelas 11 setengah dari yang setuju. Minggu keempat Maret, setengah dari kelas 12 yang setuju berikutnya. Berikutnya, minggu berikutnya kelas 12, minggu berikutnya kelas 12 yang setengahnya lagi. Artinya apa? Perulangan itu akan terjadi setelah 6 minggu sekali. Kita tidak mungkin menghadirkan seluruh peserta dalam tiap jenjang. Mengingat kondisi sekolah kita, mengingat anak-anak kita, menjaga jarak, dan seterusnya, maka kemungkinan besar jikapun nanti sekolah akan melaksanakan tatap buka, dilakukan dengan cara seperti itu. Itu Bapak-Ibu yang perlu kita sampaikan. Dan segala sesuatunya sedang dalam persiapan oleh sekolah. Baik sarana-parasarana, perizinan, prosedur pelaksanaan juga sudah kita buat dalam mempersiapkan itu. Berikutnya, agenda akademik peserta didik. Agenda akademik peserta didik saat ini memang dipenuhi dengan kegiatan dari kelas 12. Yang terpenting dilakukan, yang perlu diingat dari kelas 10 dan kelas 11, yaitu adanya penilaian tengah semester. Yang akan dilakukan insya Allah di minggu kedua Maret, minggu kedua, atau ketiga Maret. Sepanjang itu, sekolah akan melakukan penilaian tengah semester. Dalam artian, penilaian tengah semester itu adalah Bapak-Ibu guru harus melaksanakan evaluasi pembelajaran selama tengah semester genap. Begitu Bapak-Ibu yang kita perlu perhatikan ini, yang di sini. Berikutnya adalah kegiatan kesiswaan untuk kelas 10 dan kelas 11. Bahwa kegiatan kesiswaan umumnya dilakukan secara online, Bapak-Ibu. Ada beberapa kegiatan kesiswaan yang dengan sangat terpaksa, belum bisa kita lakukan. Saya sebutkan saja misalnya, seluruh kegiatan ekstra kulikuler dilakukan secara online. Tidak ada sekolah mengizinkan kegiatan ekstra kulikuler itu dilakukan secara offline. Misal, ada ekstra kulikuler basket. Sekolah tidak mengizinkan dimanapun tempat latihannya secara offline. Tidak dilakukan. Jadi, apabila ada informasi itu, tolong Bapak-Ibu cross-check kembali kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang biasanya kita mengunjungi kampus tertentu. Itu juga belum bisa kita lakukan di tahun ini. Rencana awal biasanya di Januari 2021. Juga tidak bisa kita lakukan. Nah, yang sederhana tetapi penting yang ditunggu anak-anak kita adalah pembuatan kartu pelajar. Kami informasikan pembuatan kartu pelajar pun sama, Bapak-Ibu. Pembiayaan akan dilakukan oleh sekolah. Direncanakan Maret 2021. Cukup lama. Anak kita sudah bersekolah di sekolah ini lebih dari 6 bulan. Tapi tidak punya identitas kartu pelajar. Mengapa belum dilakukan di sekolah? Mengingat, kami harus juga memperhatikan protokol kesehatan. Agar apa? Pemotretan itu akan dilangsungkan di sekolah. Supaya bentuknya sama dan dapat dicetak segera oleh IU yang kita tunjuk. Namun demikian, kita akan melihat kembali perkembangan kondisi COVID-19 di Tanggerang Selatan. Kami berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga segala sesuatu yang akan kita rencanakan di awal dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, yang terpenting berikutnya adalah sebelum dilakukan penundaan, sepertinya ada penundaan tentang asesmen kompetensi minimum, atau kita sebut dengan rangkaian asesmen nasional, AN. AN itu diinformasikan awal, kita dapat dari Departemen Pendidikan itu, Maret. Namun sepertinya akan diundur berikutnya. Saya sampaikan bahwa secara resmi suratnya, hard copy-nya belum kita dapatkan di sekolah ini khususnya. Semoga segera kita ketahui kapan dilaksanakan. Nah, khusus untuk asesmen nasional, yang dilakukan itu tidak dilakukan di pada kelas 12, tetapi akan diterima atau dialami oleh anak-anak kita di kelas 11. Untuk itu, izinkan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan informasi singkat tentang asesmen nasional. Namun demikian, sebelum kita sampai kepada asesmen nasional, ini saya tayangkan Bapak-Ibu beberapa kegiatan kesiswaan, namun nanti kita dapat berikan kepada Bapak-Ibu file dari apa yang kami sampaikan ini. Informasi seputar asesmen nasional. Mengapa ada asesmen nasional? Asesmen nasional itu harapannya dapat menurunkan perbaikan untuk pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia di masa depan generasi modernisya menjadi investasi besar bangsa Indonesia. Itu secara teori. Kemudian alasan yang berikutnya adalah, UN yang sudah dilaksanakan telah membebani peserta didik, guru dan sekolah. Ini menurut kajian dari Departemen Pendidikan, Bapak-Ibu, yang kami dapat. Artinya apa? Beberapa tahun lalu kita sudah mendengar, begitu UN itu sangat menakutkan. Dan akhirnya hasilnya pun dalam tanda kutip diragukan integritasnya. Kemudian UN itu lebih menekankan kepada kemampuan menghapal, kurang menggambarkan kemampuan analisa. Itu secara teoritis. Nah, kemudian hasil survei menunjukkan rendahnya kemampuan membaca matematika dan sain dari kompetensi minimum yang harus dicapai. Artinya Indonesia masih dianggap kemampuan peserta didik kita dalam ranah pelajar masih kurang dalam kemampuan membacanya. Oleh sebab itulah, maka Departemen Pendidikan melaksanakan yang namanya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional pada dasarnya didasarkan oleh Premendibu nomor 23 tentang penyelenggarkan ujian nasional. Yang terpenting Bapak-Ibu diketahui adalah, ini untuk anak kelas 12 memang. Nanti sebentar lagi anak kita akan ada di kelas 12, terutama anak-anak kita yang berada di kelas 11. bahwa syarat kelulusan itu saat ini adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nanti kita akan pupas seperti apa kita menyelesaikan. Kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ini yang ditekankan pada saat ini anak-anak kita itu bersikap berkarakter yang baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dalam hal ini sekolah. Hanya tiga itu syaratnya. Tidak ada kriterian nilai di sana. Artinya apa? Sepenuhnya kelulusan nanti ditentukan oleh sekolah. Nah, yang perlu Bapak-Ibu ketahui, terutama anak kepada orang tua yang berada di kelas 11. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tahun ini nanti akan dialami langsung juga oleh ananda yang ada di kelas 10. Asesmen nasional akan diselenggarakan dalam tiga bentuk, Bapak-Ibu. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum yang kita kenal dengan AKM. Di sini yang akan diuji adalah kemampuan literasi dan numerasinya. Kemudian adalah survei karakter. Nah, untuk survei lingkungan dilakukan untuk Bapak-Ibu Dewan Guru, termasuk kepala sekolah. Anak kita hanya mengalami dua. Ases AKM dan survei karakter saja. Kapan dilaksanakannya? Semula dilaksanakan, direncanakan, informasi yang kami dapat itu Maret. Namun, belakangan kita dengar juga berhumbus kabar anginnya dan tadi saya sudah sampaikan bahwa surat resminya kami belum terima secara hard copy tentang penundaan asesmen nasional. Ini kita lewat saja, Bapak-Ibu. Nah, pelaksanaan asesmen nasional itu dilaksanakan pada semua jenjang SMA dan SMK, peserta didik khususnya untuk peserta didik di kelas 11. Setiap sekolah akan diambil 45 peserta didik. Ditentukan oleh siapa 45 peserta didik? Ditentukan secara sistem. Sekolah tidak berhak memberikan nama-nama itu. Artinya, langsung ditentukan oleh Departemen Pendidikan. Secara sistem, mereka akan memberikan nama-nama ini yang ikut. Begitu. Waktu pelaksanaannya Maret, itu di awal, Bapak-Ibu. Ini saya dapat pelatihan ini kurang lebih di bulan November, kalau saya tidak salah. Nah, sekolah yang perlu ditekankan adalah sekolah menyiapkan peserta dan perangkatnya saja. Artinya apa? Dititipkan pesan oleh redirjen SMA itu bahwa sekolah tidak perlu melakukan bimbel khusus menghadapi AKM. Alami saja, tidak perlu drilling soal yang berlebihan. Yang pasti bahwa AKM tidak pernah ada bocoran soal. Itu yang kami terima dari Departemen Pendidikan. Artinya apa? Bahwa asesmen nasional ini bukan mengukur orang per orang, tetapi mengukur bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran di sekolah. Artinya bukan mengukur orang per orang. Kalau ujian nasional beberapa tahun lalu dilaksanakan, itu mengukur kemampuan orang per orang secara individu. Nah, hasil pemetaan asesmen ini digunakan sebagai pemetaan mutu sistem. Kita kutip, Bapak-Ibu, bahwa hasil asesmen nasional tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk mengevaluasi diri, tadi disampaikan, dan memperbaiki pembelajaran. Ini adalah masukan yang luar biasa baiknya secara konsep, dan kita tunggu apakah nanti asesmen nasional dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, murid, peserta didik, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas, dan tidak perlu melakukan persiapan khusus dalam menghadapi asesmen nasional. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita dorong anak-anak kita berada di kelas virtual, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak-Ibu Dewan Guru. Kita lanjut. Nah, Bapak-Ibu, orang tua, wali, peserta didik. Apa sih yang sudah dilakukan sekolah selama semester genap? Sekolah belum banyak melakukan apa-apa. Yang dilakukan adalah bahwa KBM dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meeting, dan aplikasi lain yang digunakan dalam pembelajaran online. Berikutnya, bagaimana sekolah mampu mengetahui apa yang dilakukan di kelasnya? Bapak-Ibu, orang tua, wali, peserta didik yang saya hormati, mulai dari awal semester genap ini, terhitung mulai tanggal 18 Januari, bahwa sekolah, kepala sekolah dalam hal ini, melakukan supervisi pembelajaran langsung. Bagaimana cara melaksanakannya? Saya, sebagai kepala sekolah, masuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak-Ibu Guru sesuai jadwal. Seluruh Bapak-Ibu Dewan Guru akan kami lakukan supervisi. Apapun ada yang tertinggal, akan kami lakukan penjadwalan ulang. Saya masuk, kepala sekolah wajib masuk ke dalam kelas. Menginventarisir apa kendalanya. Sebagai laporan, dalam kesempatan ini kepada Bapak-Ibu peserta didik semuanya yang saya hormati, hasil pengamatan selama ini bahwa didapati rata-rata kehadiran peserta didik itu di kelasnya mengalami keterlambatan hingga 40%. Artinya apa? Misal dari 40 orang peserta didik, itu yang hadir tepat waktu maksimal 30 orang. Bahkan tidak sampai. Tepat waktu. Berikutnya anak-anak kita itu terlambat. Karena ada chatting dari wali kelasnya mungkin. Chatting dari teman-temannya. Dan yang ini mohon kerjasama kita semua. Dengan hormat kami memungkinkan Bapak-Ibu orang tua peserta didik, dapat juga kita bersama-sama mengontrol anak kita. Mengingatkan jadwal anak kita. Untuk masuk ke kelasnya secara virtual. Toh tidak setiap saat Bapak-Ibu guru juga melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Biasanya bergantian. Mungkin minggu ini Google Meet atau Zoom meeting secara virtual. Minggu depannya melalui GCR, melalui penugas, dan seterusnya. Kebijakan sekolah mengharapkan Bapak-Ibu, Dewan Guru, kami sampaikan dalam kesempatan ini, tetap melakukan semaksimal mungkin pelaksanaan pembelajaran secara virtual. Tidak hanya melalui GCR, tetapi melalui Zoom dan Google Meet. Kenapa? Tidak banyak pelajaran yang sulit dipahami anak jika tidak bertemu secara virtual. Apakah kegiatan ini sudah menjamin keberhasilan anak? Kita sudah sama tahu Bapak-Ibu. Bahwa memang sulit. Di awal tadi dengan orang tua wali murid, ada beberapa orang tua wali murid, saya sampaikan. Kita harus menerima kondisi ini sebagai satu kebenaran. Satu sesuatu yang keniscayaan yang harus kita terima. Sebagai satu kenyataan. Kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu, apabila nanti ada hambatan dan seterusnya, marilah bersama-sama kita inventarisir, kita evaluasi, dan kita perbaiki ke depannya secara bersama-sama. Segala masukan kritik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kami di sekolah, akan kami terima Bapak-Ibu. Menjadi masukan dan bahan evaluasi serta perbaikan dia akan datang. Itu janji kami. Yang berikutnya adalah, bahwa sekolah juga selain melakukan supervisi langsung, bahwa ada kontrol yang lain yang dilakukan oleh sekolah. Artinya apa? Bapak-Ibu guru itu wajib mengisi agenda harian secara online, yang akan dilihat oleh kami, pengelola atau manajemen, baik oleh kepala sekolah maupun wakasek kurikulum maupun wakasek yang lainnya. Artinya apa? Pembelajaran ini sudah dilaksanakan atau belum? Kemudian kita mempersiapkan juga pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PTM. Ini sudah sedang dalam proses kita lakukan dalam penyempurnaan. Artinya, baik perizinan, sarana-perasarana, dan seterusnya itu sudah kita sedang siapkan. Insya Allah, apabila misalnya nanti ada izin untuk melakukan uji coba, akan segera siap sekolah melakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa sekolah sudah meminta Bapak-Ibu wali kelas, Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu BK, ataupun wakasek seluruhnya, memberikan informasi kehadiran belajar. Ini tadi Bapak-Ibu. Pengalaman yang sudah dilakukan dari sekian kelas yang sudah dikunjungi, saya menghadiri kelas itu sudah lebih dari 20 kelas yang saya datangi. Artinya, bahwa tadi kehadiran anak kita itu belum maksimal, jauh dari maksimal. Harapan kami kehadiran di kelas itu rata-ratanya di atas 90 persen, bahkan di atas 95 persen. Itu baru dinyatakan baik. Syukur-syukur bisa 100 persen. Nah, yang saat ini dihadapi, diketahui, artinya pada saat kami melakukan supervisi kelas secara online itu, kehadiran siswa kita, anak-anak kita ini, Bapak-Ibu, masih rendah. Terutama yang masuk di jam 7 pagi. Tolong sekali lagi, wali kelas, BK, orang tua, jangan pernah lelah untuk mengingatkan anak-anak kita. Nah, memang sekali lagi pembelajaran yang ini luar biasa sulit di sisi siswa maupun di sisi gurunya. Termasuk di sisi orang tuanya juga. Ada beberapa kendala, baik yang terkendala koneksi internet dan seterusnya, banyak sekali kendala. Nah, itu kami sadari sepenuhnya. Yang berikutnya adalah Tentang kriteria kenaikan kelas, Bapak-Ibu. Saya cukup sebegitu saja menyampaikan. Tentang kriteria kenaikan kelas, bagaimana proses pembelajaran, nanti akan disampaikan secara lebih jelas oleh wakasek kurikulum kami, Ibu Eka, yang menyampaikan nanti, setelah saya menyampaikan ini, bagaimana kriteria kenaikan kelas. Bapak-Ibu, orang tua, wali, peserta didik yang saya hormati, sekali lagi sekolah mengingatkan. Saat ini, Surat Edaran Menteri sudah menyatakan bahwa evaluasi itu didorong untuk memotivasi anak belajar. Artinya apa? Target akademik kurikulum itu tidak menjadi target yang utama, itu bahasanya. Namun demikian sekali lagi, mohon kiranya kehadirannya. Mohon kiranya ketepatan waktu anak-anak kita mengumpulkan tugas. Jangan sampai, nanti disampaikan, jangan sampai ada anak kita yang sudah berulang kali diingatkan untuk hadir di kelasnya tetapi tidak hadir. Orang tua sudah dipanggil. Bahkan nanti bisa saja akan ada kunjungan rumah, kumpisit. Juga tidak dilakukan, misalnya. Tugas tidak dikumpulkan. Maka, berdasarkan ketentuan itu, kami berharap tidak pernah ada anak SMA 7, Tanggerang Selatan yang untuk tidak naik. Tetapi kami berharap naik. Kita masih punya waktu panjang. Masih ada waktu panjang jika kita berpikir sampai dengan Juni. Namun, waktu itu juga bisa sangat pendek jika kita lalai. Artinya sekali lagi, kami mengingatkan, tolong kita sama-sama bekerjasama, terutama untuk anak-anak kita yang kehadirannya sangat rendah. Ini sudah diinventarisir beberapa siswa yang kehadirannya rendah, pengumpulan tugasnya kurang. Dan ini sudah ditugaskan kepada wali kelas, BK, maupun guru pengajarnya untuk segera melakukan pendekatan, melakukan pebelajaran klinis bila perlu untuk anak kita tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya nanti kriteria kenaikan kelas, mungkin ada informasi dari ke siswa, dan lainnya akan disampaikan oleh wakasek saya. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan, kelancaran, keberhasilan dalam mensukseskan pendidikan anak-anak kita di SMA Negeri 7, Tanggerang Selatan, sekolah yang kita cintai. Akhirul kalam, bila itu topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para hadirian yang berbahagia. Itulah tadi penyampaian arahan dan informasi dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan banyak hal. Kalau boleh saya sampaikan, rangkuman dari apa yang disampaikan adalah pertama terkait dengan survei. Bapak Ibu yang berkaitan dengan survei ini, perlu juga saya sampaikan apa yang telah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Untuk survei ini baru masuk 300 responden. Kemudian hasilnya adalah 60,3% tidak setuju untuk melaksanakan PTM. Kemudian selebihnya 39,7% adalah setuju untuk melaksanakan PTM. Artinya, memang dalam kondisi PSPB seperti ini, ada beberapa pertanyaan, apakah mungkin dilaksanakan? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya PTM tidak mungkin dilaksanakan. Karena Pak Gubernur sendiri belum memberikan instruksi untuk melaksanakan pembelajaran tata buka. Namun, mengapa kami sampaikan itu hanya sekedar administrasi di dalam rangka persiapan saja. Jadi, kalau misalnya sudah ada instruksi dari pusat maupun dari daerah, maka kami sudah punya data terkait dengan persetujuan orang tua. Karena sejujurnya, apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, yang menjadi dominan keputusan PTM, pembelajaran tata buka itu adalah Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, perlu diketahui lebih lanjut. Jadi, jangan sampai takut. Waduh, saya ada survei ini, padahal masih PSPB. Enggak begitu. Itu hanya sekedar administrasi persyaratan saja yang harus dipenuhi oleh sekolah. Kemudian, terkait dengan daftar hadir, mohon diisi Bapak Ibu ya, Google Form, yang pada hari ini sudah di-share oleh Waka Kurikulum. Mohon diisi, sehingga kami bisa mengetahui dari jumlah 556 yang sudah hadir, mudah-mudahan semuanya bisa mengisi. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tata buka juga, ini sudah disampaikan dengan jelas ya, oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi, kalaupun nanti dilaksanakan, Bapak Ibu, bukan berarti separohnya dari 3 tingkat, 3 level. Dari 10, 11, 12, tidak. Tetapi, kalaupun dilaksanakan, nanti yang minggu pertama itu hanya separoh dari kelas 10. Minggu kedua separoh lagi dari kelas 10. Kemudian, minggu ketiganya separoh dari kelas 11. Begitu juga minggu keempatnya juga separoh lagi dari kelas 11. Jadi, sedikit. Kemudian, kalaupun ini dilaksanakan, berarti kalau misalnya kelas 10 ini ada sekitar 450-an, berarti nanti yang masuk itu hanya 225, Bapak Ibu. Insya Allah aman, dengan kondisi sekolah yang besar. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan. Itu pun kalau sudah ada keputusan dari gubernur dan izin dari Bapak Ibu orang tua. Lalu, Bapak Ibu, yang kami khawatirkan memang, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, terkait dengan kehadiran Zoom meeting, Bapak Ibu, atau kehadiran di GFC. Oke, ini sangat sedikit sekali anak-anak kita untuk bisa mengikuti kehadiran atau join, partisipasi di dalam rangka pembelajaran virtual. Ini juga butuh, kiranya apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu untuk memberikan satu motivasi, bimbingan, arahan, dan tidak lupa pengawasan kepada anak-anak kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa berjalan efektif walaupun lewat virtual. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Kemudian ada lagi terkait dengan asmen nasional. Tadi ada pertanyaan juga, Pak, apakah asmen nasional ini hanya 45 orang? Betul, ini sampling saja, Bapak Ibu. Ini sifatnya sampling. Yang menentukan bahkan kalau dulu itu dari pusat, kita tidak tahu yang dapat siapa-siapa. Karena memang tidak bisa menentukan kita ranking satu, misalnya sampai ranking lima diikucertakan. Sehingga kalau begitu tidak sampling, maka gambaran secara umum dari prestasi sekolah itu tidak nampak. Oleh karena pemerintah juga pinter. Menunjuknya adalah sampling. Jadi anak kelas 10 siapa saja kita tidak mengetahui. Kemudian untuk AN memang untuk kelas 11 saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bila sampling hanya orang tertentu, maka apakah bisa melihat kondisi yang sesungguhnya? Justru apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan sampling itu, maka akan mampu memberikan satu gambaran secara utuh. Kenapa? Karena kita tidak ada-ada menempatkan atau menunjuk anak-anak yang pinter-pinter saja. Di sana sudah sifatnya random. Random. Random something, Bapak-Ibu. Jadi ini justru akan bisa melihat kemampuan dan prestasi sekolah kita ke depan. Itu Bapak-Ibu yang bisa saya jawab untuk sementara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian, Bapak-Ibu, untuk lebih mempertajam lagi terkait dengan syarat-syarat kenaikan para siswa-siswi kita, baik dari kelas 10 ke kelas 11, maupun dari kelas 11 ke kelas 12, di sini ada Ibu Wakakur, Wakil Kepala Urusan Bidang Kurikulum, Ibu Eka Listiawati. Untuk itu kepada beliau untuk berkenan memberikan penjelasan secara detail, secara jelas, sehingga nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan gambaran yang berinci, yang jelas dari Ibu Eka Listiawati. Untuk itu, kepada Ibu Eka, waktu dan tempat kami sediakan. terima kasih. Terima kasih. suaranya dikatakan cek suara gue telepon telepon ditebut tolong aja audionya bang Rijal bang Rijal oke makasih walaikumsalam yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan rekan-rekan wakasek Bapak Ibu Guru serta Wali Kelas juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11 ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bahan untuk Bapak Ibu di rumah bahwa ada beberapa program yang akan dilaksanakan bidang kurikulum terkait dengan pembelajaran yang dilakukan putra dan putrinya yang pertama untuk jadwal kegiatan di bulan depan untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 itu sudah sudah persiapan untuk melakukan penilaian penilaian tengah semester itu dijadwalkan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 19 Maret 2021 kemudian terkait dengan penilaian penilaian tengah semester itu kemungkinan besar karena pada saat ini kita masih mengadakan pembelajaran online maka untuk penilaian yang akan dilakukan pun masih dalam bentuk online kemudian kemudian pada tanggal 22 Maret sampai dengan 27 Maret 2021 ini akan diadakan tadi penilaian butuh pendidikan kemudian tanggal 5 April sampai dengan 30 April 2021 ini akan ada ujian sekolah bagi kelas 12 kemudian di tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juni 2021 ini adalah penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan kelas 11 untuk penilaian akhir tahun ada beberapa kriteria yang harus Bapak Ibu perhatikan supaya nanti bisa memacu putra-putri kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran ini dengan baik kriterianya adalah yang pertama siswa dan siswi menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti setiap tahun kita ada dua semester semester ganjil dan semester genap dua-duanya harus diikuti dengan baik kemudian yang kedua predikat sikap minimal baik yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang ketiga predikat kegiatan ekstra kurikuler wajib pendidikan keperamukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang keempat tidak memiliki lebih dari tiga mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau pada semester genap maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap yang kelima kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran minimal 90% saat ini tatap muka yang diperhitungkan adalah tatap muka secara online yang terekam pada Google Classroom kemudian untuk poin yang nomor 4 Bapak Ibu selama ini ada kecenderungan pada saat nilai-nilai yang di bawah KKM kemudian bertanya apakah masih bisa diperbaiki atau remedial penilaian atau remedial itu dilakukan pada saat kita masih dalam proses KBM pada saat rapos sudah tercetak sudah tidak ada lagi yang namanya perbaikan nilai karena di sini ditegaskan bahwa nanti kenaikan kelas itu akan dilihat dari nilai rata-rata setiap aspek pada mata pelajaran semester ganjil dan genap jadi tidak perlu khawatir lagi Bapak Ibu di semester satunya misalkan di bawah KKM rapotnya sudah tercetak tetapi masih berpikir harus ganti rapot tidak perlu seperti itu mari anak-anak kita 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 motivasi untuk memperbaikinya di semester selanjutnya karena akan diperhitungkan dari nilai rata-rata tersebut contoh pada semester satu misalkan mata pelajaran A memiliki nilainya adalah 70 otomatis di semester yang akan datangnya tidak mungkin hanya memiliki nilai KKM atau 75 harus melebihi nilai tersebut supaya 70 ditambah nilai yang di semester 2 nantinya dirata-ratakan minimal ada di nilai KKM dan nilai KKM kita adalah di titik 75 kemudian untuk yang poin kelima ini poin kelima yang saat ini kami rasakan masih banyak mengalami kendala karena kehadiran siswa di bulan Januari kemarin antara wali kelas BK dan guru mata pelajaran itu tidak sejalan yang kami ambil sampel di sini ini adalah kehadiran siswa di bulan Januari yang diberikan oleh wali kelas dan BK ini seperti ini tetapi kehadiran siswa ini belum relevan dengan presentasi kehadiran pada guru mata pelajaran ada di hari tersebut di pagi hari wali kelasnya memberikan absen kemudian siswa-siswi hadir hampir 100% tetapi ternyata di dalam Google Classroom kehadiran pada mata pelajaran mata pelajaran tertentu siswa tersebut tidak hadir bukti semua itu bisa dilihat dari Google Classroom ini tampilan Google Classroom kita nanti Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi melihat pekerjaan putra-putrinya yang ada di Google Classroom semua terekam dalam kelas maya inilah kelas yang kita buat inilah sekolah kita kelas-kelas yang ada di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan mungkin itu apa yang menjadi 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 syarat dari kenaikan kelas yang paling berat saat ini adalah di poin 5 karena terus terang banyak kelas siswanya yang di bawah 85% kehadirannya mungkin hanya itu penjelasan dari saya atas segala kekurangannya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu selamat berat di berat di wabarakatuh kita ibu muda khalif kewati yang sangat jelas sekali apa yang disampaikan khususnya terkait dengan kenaikan belas anak kita ke 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 untuk ke ke yang pertama itu adalah kompetensi cuci ya sikap itu harus baik jadi nilainya harus berbaik kalau dia cukup saja walaupun nilainya 80 80 80 90 90 jadi yang paling utama adalah sikap karena kulitul 13 k 12 setelah berkarakter jadi nilai yang paling utama bukan lalu yang kedua terkait dengan ekstrak jadi padangan sebagai pembina pamuka karena ini akan menjadikan sebuah indikator maik dan siswa lalu nilai ke-3 dan ke-4 sikap dan pengetahuan harus menuntas walaupun di dalam ke-23 itu 2016 kawasannya penuntasan itu tidak boleh tentu tidak penuntasan itu tidak boleh di dari 3 maklum ini yang disayangkan dan dan sejujurnya harapan kita nilai jurusan itu harus menerima penuntas nilai pembinaan selesai jadi pembinaan ini yang diharapkan lalu tadi apa yang sampaikan gua Eta bagus sekali terkait dengan remedial dan pengayaan kalau ibu remedial dan pengayaan itu sesungguhnya dilakukan pada proses pembelajaran jadi tidak ada lagi remedial dan pengayaan setelah rakot dicetak jadi kalau merasa anak-anak itu kurang dari nilai KKM maka segera memperlihatkan burunya atau kalau nilainya kurang dari apa yang diharapkan misalnya pengenannya bisa 80 ternyata nilainya hanya 76 ini bisa memiliki pengayaan walaupun nilainya sudah diharapkan KKM itu boleh ditar pengayaan dari bapak ibu waduh waduh maka boleh pengayaan dari bapak ibu waduh kelas eh dari bapak ibu mampel sorry bapak ibu ya oleh karenanya remedial sekali lagi dan pengayaan harus dilaksanakan halo pengayaan dan remedial harus dilaksanakan setelah sorry sebelum rakot dicetak lalu yang terakhir perlu juga dijelaskan kepada bapak ibu kalau seandainya nilai putra putri kita anak bapak ibu nilai di semester 1 kurang dari KKM ibu jangan panik mudah-mudahan di semester 2 ini bapak ibu bisa ditingkatkan ya dengan motivasi bapak ibu dengan dorongan motivasi dari bapak ibu wali kelas BK jadi di semester 2 harapannya bisa naik contoh misalnya apa yang disampaikan BK lebih rinci langsung saja dengan bentuk kuantitatif misalnya perhitungan contoh begini ibu semester 1 dapat 60 jangan langsung stres waduh ini gak naik nih kalau seandainya anak bapak ibu di semester 2 bisa mencapai nilai 90 ya di semester 2 kemudian dirata-ratakan 60 ditambah 90 hasilnya 150 kemudian dibagi 2 nilainya 75 pas KKM itu bisa naik kelas oleh karanya kalau nilai KKM di semester 1 mau tidak mau sebelum misalnya ada proses mohon maaf setelah ada proses perbaikan masih tetap 60 maka ada kesempatan sesungguhnya di semester kedua itu untuk didorong anak-anak kita untuk nilainya lebih baik lagi sehingga kalau dirata-rata nilainya pas KKM KKM kita adalah apa yang disampaikan ibu wakakur tadi 75 jadi itu bapak ibu ya yang harus benar-benar diperhatikan tetapi yang paling berat tadi ada satu yang disampaikan baik oleh kepala sekolah Bapak Umum Haji Joko Tingkin maupun oleh ibu wakakur bahwasannya yang paling berat dengan anak kita pada saat belajar virtual ini adalah bapak ibu kehadiran terutama kehadiran untuk jam 7 jam pertama oleh karanya harapannya monggo bapak ibu ayo saling bekerjasama koordinasi saling memberikan motivasi kepada anak-anak kita sehingga tetap kehadiran itu menjadi sebuah penilaian utama bapak ibu jadi ini segera didorong segera kasih motivasi karena khawatir kalau kehadirannya kurang dari 90 berapa 90 persen ini menjadi problem bapak ibu loh apakah sekolah akan menerapkan itu ya pasti prosesnya prosedurnya pasti akan dilakukan secara baik untuk penentuan kenaikan ya bapak ibu ya bapak ibu yang saya hormati para hadirin yang dimuliakan barangkali itu penjelasan dari ibu WK dan saya sedikit memberikan satu penjelasan ulang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu WK semuanya akan menjadi jelas dan dapat dipahami secara seksama oleh bapak ibu bapak ibu yang saya hormati jadi akhirnya kita sampai kepada pertanyaan tanya jawab nah ada barangkali dari bapak ibu bertanya walaupun ada beberapa udah saya catat ya pertanyaan-pertanyaan dari wak ibu nanti saya akan share akan saya sampaikan tetapi mohon apabila ada bapak ibu yang ingin langsung virtual bertanya kepada bapak kepala sekolah kepada wakakur kepada kesesuaan kepada siapa saja yang ada di management kiranya monggo untuk disampaikan monggo dikasih waktu untuk teman pertama dipersilakan bapak ibu silahkan bapak ibu yang mau menanyakan monggo monggo ativity pak parijal mohon yang bertanya sebutkan namanya namanya Bapak nanti biar operator akan membesarkan monitor anda bapak monggo pak dengan siapa teman nаничah silahkan yang mau bertanya di raise hand dulu silahkan silahkan langsung ke operat tolong bantu saya dengan siapa? dengan Ibu Dia ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Ibu Dia apa kabar? ini anak-anak kalau virtual itu kan banyak kan guru-gurunya ngasih tugas ya Pak nah tugas-tugas itu kadang kan hampir seluruh pelajaran itu diberikan tugas kadang mereka tuh suka mungkin ya jadi stres juga untuk ngerjain tugas-tugas itu gimana caranya untuk supaya tidak mungkin dibuat apa ya bergantian bisa gak ya untuk mata pelajaran-pelajaran itu jadi gak seminggu ini semuanya ngasih tugas terus harus selesai tanggal sekian gitu mereka jadinya bikin memet juga kadang begadang ngerjainnya gitu loh Pak baik itu aja Pak Rahmat dari saya baik Bu Dia terima kasih terima kasih Assalamualaikum sudah ya dapat poin pertanyaannya baik yang kedua dengan Pak Jafar ya monggo Pak Jafar khas bilat monggo Pak Jafar khas bilatif itu ya monggo Pak diperkenankan halo ya Pak baik Pak monggo Pak saya mau menanyakan masalah tadi Pak apa persyaratan untuk kenaikan itu yang jadi pertimbangan itu adalah penilaian karakter ya Pak itu parameternya gimana ya Pak ya sementara juga mungkin dengan kondisi yang PJJ sekarang itu kami sebagai wali melihatnya kualitas apa ya misalnya pembelajaran itu juga masih kurang apalagi misalnya nanti yang jadi penilaian itu karakter parameternya seperti apa gitu loh Pak biar kita juga merasa tenang gitu loh Pak siap baik cukup cukup Pak pokoknya sudah kita peroleh Pak cukup Pak Jafar ya baik selanjutnya Ibu Mama Bintang nih monggo Mama Bintang sudah terdengar ya Pak Rohan sudah Bu monggo pun Assalamualaikum Wr. Wb mohon izin Waalaikumsalam Kepala Sekolah Perwakilan Wakil Kepala Sekolah Bu Yantuti dan Pak Rohmat kemudian Ibu Eka Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali orang tua murid kelas 10 sampai dengan 12 perkenalkan dulu ya Pak orang tua dari Muhammad Bintang Al-Faraj saya baru di 10 IPA 1 ada beberapa pertanyaan atau mungkin saran ya Pak kalau diperbolehkan pertama adalah terkait dengan kehadiran jadi ini mungkin menjadi apa masalah kita bersama antara orang tua murid dan para guru mungkin para BK yang sudah disampaikan oleh Pak Rohmat dan Pak Pak Muhaji bahwa angka kehadiran kita itu sangat rendah ya Pak kurang dari 85 sedangkan persyaratan untuk naik kelas adalah 90 saya terima kasih banget atas informasi dari sekolah walaupun beberapa kali untuk wali kelas kami yaitu Bu Puji sangat antusias dan terima kasih sekali kami para orang tua sering diingatkan diingatkan namun namun kadang kalah untuk orang tua yang bekerja ya Pak ya kita tidak bisa setiap hari melihat WA yang disampaikan oleh orang tua murid kemudian saya tadi mencatat bahwa dari Ibu Eka rekap kehadirannya itu belum match belum match dalam arti yang dilaporkan oleh Google Classroom dengan yang dilaporkan oleh wali kelas itu tidak sama nanti apakah yang diambil ini adalah yang dari Google Classroom atau yang dari wali kelas karena begini Pak mungkin informasi saja Google Classroom mencatat absensi itu dari pukul 7 terkadang Ibu wali kelas mengingatkan kemudian orang tua mengingatkan dia hadir tidak dalam pukul 7 namun dia masih hadir untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya mungkin saja saran dari kami Pak orang tua khususnya saya karena saya dan suami kebetulan bekerja apakah boleh kami mendapatkan rekap rekap dari Google Classroom atau rekap dari wali kelas Pak apabila kehadiran itu kurang dari 85% itu sangat disayangkan karena anak-anak ini hanya pembelajaran jarak jauh tidak ada tetap menurut saya kalau dia tidak hadir itu pelajarannya tidak masuk hanya dengan tugas-tugas itu tidak tidak akan mungkin jadi apabila kami direkap kami mungkin akan mengevaluasi seperti tadi orang tua harus sama-sama mengingatkan itu saya sepakat kemudian appreciate untuk kepala sekolah yang tiba-tiba masuk dalam kelas saya menanyakan kepada anak saya memang seringkali tiba-tiba ada bapak-bapak masuk gitu ya jadi ibaratnya kita sama-sama karena kehadiran ini kunci kunci banget untuk syarat kenaikan kelas saat ini seperti itu jadi apabila saya mewakili orang tua murid diperbolehkan untuk mendapatkan rekap insya Allah kami akan mengingatkan kepada anak-anak kami bahwa kehadiran itu adalah penting itu pertama yang kedua adalah terkait metode pembelajaran pada saat ini pembelajaran jarak jauh jadi sama-sama kita menerima kondisi pandemi tidak saling menyalahkan itu yang wajib dari Pak Muhaji tadi itu saya sepakat tidak saling menyalahkan namun ada beberapa catatan terkadang saya juga menanyakan kepada wali murid atau anak saya sendiri ada beberapa pembelajaran yang mereka belum paham mereka tidak diajarkan mungkin namun mereka sudah diberikan tugas dan ini untuk mata pelajaran yang wajib dan menurut saya itu sangat crucial misalkan fisika matematika atau apalah saya tidak menyebutkan ini dia tidak mengajarkan tetapi langsung memberikan tugas berarti mereka berinisiatif untuk mendapatkan nilai tugas yang baik mereka harus melakukan pembelajaran sendiri jadi mohon bantuannya juga kepada Bapak Kepala Sekolah kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya untuk dapat memahami bahwa untuk anak-anak kelas saat ini bisa diberikan pembelajaran yang betul-betul dulu baru bisa diberikan tugas dan menurut saya tugas itu wajib karena menurut saya ya stres semua stres orang tua stres anak stres guru juga stres tapi kita harus menjalani semua ya Ibu Bapak saya yakin kita bisa melewati ini saya yakin Insya Allah semua dalam kondisi sehat Alhamdulillah terima kasih terima kasih silahkan Pak satu lagi untuk termin pertama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi dan tanggung jawab bersama baik-baiknya seperti yang dari sekolah juga memberikan informasi yang kurat kepada kita jika itu terjadi banyak orang absen artinya kita bisa mendapatkan rekap siapa-siapa yang kita tidak jadi kita bisa pantau anak kita jadi mungkin bisa weekly kita namanya juga daring terus yang kedua sebagaimana yang kami pahami bahwasannya untuk pembelajaran sain atau IPA terutama itu tidak mudah untuk pembelajaran dengan secara daring sebenarnya jadi saya harapkan walau pembelajaran itu secara daring tetap harus sesuai dengan jadwal maksudnya hanya di tugas tugas saja tetapi teori juga sangat penting Pak karena dalam pemahaman sain khususnya matematika fisika dan dalam belajar langsung saja itu saja tugas jadi saya harap walaupun itu daring tetapi jadwal itu sama dengan PT PT pertemuan itu juga tetap walaupun WFH kita tetap harus sama bagaimana WFO dan nantinya pada waktu PTM itu juga sekolah menyiapkan bagaimana kesehatan yang tadi sudah disampaikan itu sangat bagus tapi mohon juga untuk diperhatikan itu saja dari saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika salah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Bantur Zaman Bapak Ibu yang terhormat ada untuk teman pertama saya batasi dulu empat pertanyaan yang pertama dari Bunda Dia Bapak tolong dicatat Bapak Ibu yang pertama adalah mohon sarannya karena anak akan stres jika guru-guru semuanya hampir ngasih tugas dalam jangka waktu yang bersamaan misalnya minggu ini semua ngasih tugas nah ini bagaimana solusi terbaik Bapak Kepala Sola Ibu Eka dan teman-temannya Bu Yantuti padahal barangkali juga bisa menjadi dasar untuk memberikan jawaban kepada Budia jadi jangan sampai anak juga dalam kondisi yang stres di masa pandemi juga stres karena tugas banyaknya tugas sama Budia saya juga punya anak di SDSMP juga sama seperti itu stres juga memang cuma kita siasati nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Sola Budia ya biar lebih detil jawabannya lalu pertanyaan kedua dari Pak Jafar apa sih parameternya karakter karena penilaian itu hampir semuanya dengan sikap sikapnya baik jadi kalau tadi saya sampaikan nilai 80 semua kemudian sikapnya jelek dalam masa pandemi ini yang menjadi parameter apa yang menjadi ukuran apa ini juga perlu juga dijelaskan oleh kami oleh kita semua sehingga jelas duduk perkaranya sehingga orang tua juga bisa memahami itu bisa saling mengontrol dan mengevaluasi anak-anaknya itu yang kedua ya Pak Bapak Kepala Sekolah kemudian yang ketiga dari Mama Bintang ini yang dibutuhkan adalah sebenarnya sama dalam rangka melakukan proses evaluasi kepada putra-putri kita terkait dengan apakah mungkin apakah bisa rekap kehadiran itu disampaikan ke orang tua rekap kehadiran karena ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi ada yang tidak match antara informasi dari walas dari wali kelas dengan informasi GC misalnya atau mungkin dengan BK ini kan mana yang dipakai apakah BK apakah walas atau dari GC ini juga perlu dijelaskan Ibu Eka barangkali ya itu kemudian pertanyaan kedua metode pembelajaran sebaiknya tidak langsung memberikan tugas jadi pertama teori dulu karena ketika langsung memberikan tugas juga akan kebingungan anak-anak nah mungkin diantara tapi sesungguhnya pasti seperti itu ya Bapak Ibu pasti teori dulu setelah teori pasti diberikan tugas tapi barangkali ada teman-teman kita seperti itu barangkali juga nanti akan dijawab oleh teman yang lain terutama dari Bapak Kepala Sekolah yang terakhir untuk teman pertama dari Bapak Ruzaman terkait dengan rekap setuju kemudian mohon teori menjadi penting ini hampir sama sebenarnya dengan Mbak Bikta teori itu penting bukan saja hanya tugas tapi ketika misalnya sudah tatap langsung anak juga memahami terhadap teori yang disampaikan apalagi materi-materi eksakta ini akan menjadikan kebingungan anak ketika teorinya tidak disampaikan barangkali pertanyaannya juga ini bisa dirangkum oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjawabnya untuk itu kepada yang terhormat yang pertama saya serahkan jawaban ini kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Munghaji Jomotikir untuk memberikan jawaban monggo Pak diperkenankan teori perlu Pak jadi pertanyaan yang dari Pak Badru Zaman tadi rekap itu mendukung bagus rekap kehadiran Pak kemudian yang kedua teori di dalam pembelajaran itu penting jangan sampai hanya ngasih tugas saja jadi teorinya disampaikan terlebih dahulu baru tas tiga itu Pak pada kali yang saya jelaskan monggo Pak diperkenankan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa memberikan masukan kepada kami di awal sudah saya sampaikan bahwa kami sampaikan bahwa memang kondisi ini pasti kita akan menemui beberapa kesulitan beberapa kendala namun demikian apapun yang kita hadapi saat ini tidaklah membuat kita menjadi menerima hambatan tapi merupakan menerima suatu tantangan untuk maju ke depan memberikan hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru sekolah kepada putra-putri kita di rumah dalam pembelajaran online ini pembelajaran daring maksud saya yang pertama dilakukan adalah saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Dia bagaimana sekolah memanage tugas yang diberikan guru agar tidak terlalu menumpuk begitu banyak di setiap pelajaran Bapak Ibu yang itu yang pertama kemudian kedua bagaimana kriteria penelian dari Pak Hasbi saya mungkin akan sedikit langsung nanti kemudian tentang kehadiran tentang kehadiran ada perbedaan antara rekap GCR absensi walas dan BK itu akan kita jelaskan nanti akan ditambahkan oleh Wakakur kami mungkin kemudian apakah boleh mendapatkan rekap kehadiran kemudian pertanyaan Pak Badruzaman dan Ibu Anita yang kedua ini hampir sama menurut saya intinya adalah alangkah baiknya jika Bapak Ibu memberikan matahari terlebih dahulu baru memberikan tugas baik Bapak Ibu nah yang berikutnya dari Pak Badruzaman komunikasi yang intens luar biasa Pak ini masukannya baik Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu Guru itu mempunyai hak untuk melakukan pebelajaran namun memiliki juga ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebagai seorang guru yang dilakukan adalah tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh sebab itu kami dari pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin berusaha ada di kelas Bapak Ibu walaupun tidak mungkin setiap saat karena kepala sekolahnya cuma satu dan dia harus berganti ke depan nanti akan ditugaskan juga beberapa guru senior dan wakasek kami untuk mendampingi Bapak Ibu yang ada di kelas melihat sama-sama tutor teman sebaya kalau untuk siswa artinya kalau di dalam pembelajaran guru akan ada lesson study walaupun sulit memang secara virtual tetapi bisa dilakukan nah artinya nanti Bapak Ibu kami akan juga mendorong setelah pertemuan ini bahkan sebelum pertemuan ini kami sudah meminta Bapak Ibu Dewan Guru itu melakukan pembelajaran sekurang-kurangnya berserang-seling artinya jika minggu ini kita melaksanakan Zoom alangkah baiknya minggu depan memberikan lewat GCR tidak Zoom Bapak Ibu ada juga kendala kalau selalu semua guru Zoom itu akan ditemui kesulitan adanya rangkat yang dimiliki anak bahwa kemampuan kapasitas perangkat yang dimiliki anak-anak kita itu tidak sama ada yang luar biasa canggihnya ada yang kuat tahan panas tetapi ada juga yang tidak ini yang menjadi kendala dan nanti ini akan kami berikan tadi saya sudah sampaikan bahwa kami meminta Bapak Ibu itu jika minggu ini Zoom maka minggu depan sebaiknya penugasan tadi apa yang sudah diberikan di Zoom pada minggu ini mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk sembahantara dan yang akan dilakukan segera dan akan kita evaluasi berikutnya setuju bahwa nanti juga akan kami tanyakan kembali kepada Bapak Ibu guru atau kami himbau bahwa penugasan itu setidaknya disesuaikan dengan kondisi saat ini bukan berarti ditiadakan bukan kalau untuk ditiadakan rasanya tidak mungkin Bapak Ibu anak kita tetap kita latih untuk itu dan hanya saja mungkin waktunya waktu pengumpulan tugasnya yang harus disesuaikan jangankan dikasih tugas jam 9 harus dikumpulkan jam 2 mungkin anak akan kesulitan tapi jika dikurung waktunya seminggu mungkin saya pikir harus bisa anak kita bisa memanage karena dia tidak bisa bermain lagi anggap aja sekolahnya full kenapa di dalam kondisi ini kita sekolah berhenti sampai jam 12 sisanya anak-anak istirahat kalau sekolah itu offline dia akan pulang jam 3 pada dasarnya hampir sama begitu kendala kemudian kriteria penilaian sikap kriteria penilaian sikap ini memang menjadi sangat sulit karena anaknya tidak ketemu nah yang bisa dilakukan kalau kita baca dari Permen 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan di bab 6 pasal 12 itu penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik dalam pembelajaran mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan dalam hal ini bisa dilakukan dalam buku nilai tentu dan C menindaklanjuti hasil pengamatan secara baik mungkin bisa dilakukan itu sepenuhnya jika dia berada pada kondisi offline tadi sudah disampaikan untuk kondisi yang sekarang Bapak kami hanya berharap anak-anak kita itu tepat waktu masuk di jam pelajaran siap untuk belajar menggunakan baju seragam saat ini kami juga memaklumi bukan berarti membenarkan bisa dimaklumi ada anak-anak kita yang rambutnya gondrong sekali untuk yang putra dengan alasan kami belum boleh cukur rambut oleh orang tua di rumah ke salon dan selesai oke kita maklumi tapi untuk hadir di tempat waktu saya pikir kita harus sama-sama bisa mendorong mohon maaf Bapak Ibu jam 7 itu bukan pagi bagi yang muslim jam 5 kita harus sudah selesai jadi anak kita itu logikanya sudah bangun sudah bangun mungkin itu yang di agama tertentu pun saya juga ada beberapa teman bahkan ada kaum Nasrani itu yang ibadah pagi jadi memang jam 7 pagi itu bukan pagi sekali sebenarnya sudah siang untuk anak sekolah jadi sama-sama kita mendorong untuk itu kemudian kehadiran nah untuk itulah betul Bapak Ibu tadi sepakat saya juga akan apakah boleh mendapatkan rekap saya langsung jawab Bapak Ibu diperbolehkan Bapak Ibu mendapatkan rekap dan wajib wali kelasnya memberikan itu memberikan informasi itu meng-cross-check mengapa? karena memang ternyata yang saya dapat nanti bisa diluruskan oleh wakasek saya di kurikulum memang termasuk BK BK juga mengadakan aksen untuk menilai sikap anak kita itu kalaupun ada perbedaan mungkin dipengaruhi oleh tadi waktu kedatangan anak kita jadi di GCR misalnya tidak tercatat tetapi sebenarnya dia di wali kelas dia bilang saya hadir Bu saya terlambat mungkin begitu wajar kalau ada keterlambatan nanti yang terpenting adalah sekolah melakukan mana yang paling banyak kehadirannya itu yang diambil itu saya tegaskan begitu jadi apabila ada perbedaan yang paling banyak hadirnya lah yang akan diambil data yang terbanyaknya kemudian tadi sebaiknya Bapak Ibu Guru memberikan materi terlebih setuju sepakat awalnya di akhir semester ganjil pada saat saya masuk ke sekolah ini saya langsung meminta adanya absensi ulangi adanya agenda pembelajaran online tiap kelas dibuatkan oleh kurikulum dan saya kontrol dari situ ternyata kami mengevaluasi rasanya ini masih kurang tepat kurang 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 lah oleh sebab itu segera di semester genap ini kita lakukan supervisi langsung masuk ke dalam kelas berikan jadwalnya kami masuk ada beberapa kelas yang sudah direncanakan untuk masuk saya ada juga yang tidak bisa masuk karena ada beberapa kegiatan tetapi akan masuk kembali Pak insya Allah akan masuk kembali dengan waktu yang akan datang jadi ini terus sampai nanti dia naik sampai nanti akhir semester kegiatan ini akan kami lakukan terus tidak hanya kepala sekolahnya nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu Dewan Guru Senior atau Bapak Ibu para wakasek kami kemudian ya terkait itu oleh sebab itu sekolah akan memberikan informasi ini sesegera mungkin Pak Badru Zaman kami akan memberikan informasi ini sesegera mungkin nanti staff kurikulum Bapak Ibu wali kelas BK harus segera belaksanakan ini dan memberikan laporan tingkat kehadiran sampai dengan batas waktu pelaporan misalnya sampai dengan minggu keempat Februari sebelum mid semester dilakukan rekap itu akan sudah harus sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu wali peserta didik harus sudah diberikan itu yang saya sampaikan bahwa nanti saya akan meminta seluruh jajaran guru seluruh BK seluruh staff kurikulum dan kurikulum kami harus bisa menyampaikan laporan itu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah bagaimana tingkat kehadiran anak-anak kita di sekolah dalam hal ini dalam kelas online sekali lagi apabila ada sesuatu yang masih belum bisa terjawabkan mungkin nanti bisa disempurnakan oleh kurikulum kami terkait hal-hal yang lain yang mungkin terlewat oleh saya namun demikian itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya persilahkan Bu Eka mungkin ada tambahan monggo Bu Bu Eka suaranya enggak ada mungkin yang saya tambahkan adalah terkait dengan rekap absen yang nantinya akan dijadikan sebagai kriteria kenaikan kelas rekap absen yang tadi ditampilkan itu adalah rekap absen berdasarkan laporan dari wali kelas dan BK yang setiap harinya diberikan kepada siswa-siswi kita nah yang tidak sinkron itu akan terjadi ketidaksinkronan apabila kita melihat Google Classroom kenapa Bapak Ibu karena dalam Google Classroom yang ada adalah agenda kelas agenda kelas itu akan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru masuk ke kelas tersebut mungkin itu yang akan tidak sinkronnya tetapi untuk kenaikan kelas itu diambil dari kehadiran yang dilaporkan oleh wali kelas dan BK mungkin itu tambahannya terima kasih baik Bapak Ibu barangkali sudah itu yang disampaikan oleh Bapak Kala Sekolah jawabannya barangkali juga Bu Eka menambahkan dan sedikit menambahkan tambahan dari budiah terkait dengan tugas Bapak Ibu perlu juga diketahui bahwa memang kami terutama Bu Eka sudah menyampaikan kepada rekan-rekan tenaga pendidik barangkali perlu adanya semacam beban kerja siswa artinya juga memberikan tugas yang disesuaikan artinya tidak melulu setiap materi tugas ada materi tugas tidak begitu sesungguhnya kalaupun ada beberapa guru yang seperti itu ini menjadi sebuah evaluasi nantinya tetapi termasuk saya misalnya saya ngajar barangkali saya paling beda memberikan tugas itu kalau saya tugas itu bisa setengah bulan jadi ngasih tugas minggu ini minggu depan dikumpulkan anak simpen aja dulu di rumah saya kumpulkan tugas pertama kumpulkan tugas kedua dikumpulkan di rumah nanti kalau sudah dua tugas mulai berusaha untuk dikumpulkan paling beda mungkin tapi ada juga mungkin guru yang semangatnya masih tinggi kemudian juga masih memiliki jiwa yang masih muda ngasih tugas tapi memang sudah disampaikan oleh manajemen tolong disesuaikan karena kondisi covid seperti ini tidak mungkin memberikan tugas yang berlebihan jadi ini sudah disampaikan terima kasih masukannya tapi insyaallah kami sudah paham benar bahwa memberikan tugas itu pasti akan disesuaikan dengan beban kerja siswa pasti itu kemudian terkait dengan ini gue kak karakter sikap itu ya yang belum saya belum artinya sikap itu dari mana kan sikap dari kehadiran di GC parameternya yang belum terjawab tapi parameternya dilihat dari pertama pasti dari kehadiran pada saat siswa itu mengikuti PJJ dengan baik artinya dia punya rasa disiplin yang tinggi kemudian dia juga pasti akan tuntas semua tugasnya baik barangkali Bapak Ibu ada dua variabel yang paling utama yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakakur jadi kan sikap mental itu sebenarnya bisa ditunjukkan oleh anak-anak kita terkait dari kehadiran di GC kemudian pengumpulan tugas-tugas kemudian kehadiran pada saat Zoom Meeting Bapak Ibu ini juga menjadi indikator bahwa menjadi parameter bahwa ini adalah merupakan karakter yang baik bagi putra-putri kita artinya apa yang sudah di mohon maaf dijadwalkan dia ikuti dengan disiplin kemudian pakai seragamnya baik disiplin kemudian juga karakter kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu masa virtual begini kan kita jarang melihat anak kesiswa juga jarang mengontrol karena susah di rumah rambut panjang ini juga menjadi perhatian juga mungkin barangkali bantuan dari Bapak Ibu untuk juga menampilkan ketika virtual itu anak-anak rambut diperhatikan seragam juga mungkin diperhatikan karena tidak mungkin ketika Zoom Meeting seragamnya menggunakan pakaian bebas pakai kaos misalnya karena kita sudah menyampaikan bahwa ketika Zoom Meeting tolong rambutnya rapi kemudian hadir hadir itu bukan ditutup Bunda Bapak kadang-kadang videonya ditutup sehingga yang nongol gambar fotonya aja itu juga perlu diseperhatikan jadi kadang-kadang guru menyampaikan ketika anak ini tidak pernah dibuka videonya hanya ngobrolnya dengan foto-foto yang ada aja nah ini ini juga menjadi sebuah ukuran bahwa anak disiplin mengikuti Zoom Meeting dengan kondisi yang rapi pakaiannya rambutnya kemudian rapih dalam masuk pada saat kehadirannya di awal waktu kemudian juga terkait dengan kehadiran yang ada di gecet dan termasuk tugas-tugasnya jadi ini variable atau parameter pengukuran sikap Bapak Ibu ya walaupun memang tidak bisa secara secara umum kita bisa menilai secara utuh 100% benar tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menilai sikap ya kita lakukan mudah-mudahan ini juga sedikit terjawab dari pertanyaan Mama Bintang mudah-mudahan itu kemudian yang kedua kaitan dengan teori dan tugas Bapak Ibu kami memaham itu bahwa tidak mungkin anak diberikan tugas tanpa teori pasti Bapak Ibu dengan sangat bijaksana bisa saja kadang-kadang ada guru yang memberikan teori dulu kalau saya misalnya kasih video kasih tugas apa namanya kasih teori dulu kasih video kasih tatatan-catatan baru setelah itu di review ada yang begitu di review di review oleh Bapak Ibu Guru langsung kasihkan tugas atau ada juga Bapak Ibu Guru yang langsung zoom meeting dulu zoom meeting menjelaskan baru dikasih tugas lewat GC jadi sebenarnya pemahaman ini sama bahwa tidak mungkin Bapak Ibu Guru barangkali memberikan tugas tanpa teori terlebih dahulu jadi pasti ada ada penjelasan teorinya di depan baru penugasan atau dijelaskan dulu lewat zoom meeting baru penugasan jadi seperti itu Bapak Ibu ini semuanya masukannya luar biasa mudah-mudahan akan menjadi masukkan dan perbaikan pembelajaran pada saat virtual pada saat daring ya Bapak Ibu mungkin tidak tidak jelas sampai tidak paham tidak bisa mewakili total dari pertanyaan Bapak Ibu tapi minimal ada semacam gambaran terkait dengan parameter sikap kemudian tadi terkait dengan teori dan praktek kemudian terkait dengan rekap nanti sudah jawab akan disampaikan sebelum kegiatan mid semester baik satu termin lagi masih ada waktu ya Pak Haji satu termin lagi Bapak Ibu pertanyaan kami tunjuk dari Pak Wahono barangkali dari tadi sudah sudah siap dengan pertanyaannya dipersilakan Pak Wahono Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dengan seluruh jajaran pengajar di SMAN 7 Tangerang Selatan terima kasih atas waktunya mohon izin ini sebenarnya sama-sama menjadi dilema kita sama-sama tahu ini suatu yang sulit bukan hanya kami yang harus mengeluh bahwa anak-anak kita tidak disiplin dan seterusnya saya juga mengalami hal itu karena menemukan memang secara objektif beberapa kali saya memperhatikan anak saya itu habis absen tidur jadi sesuatu yang dilematis jadi habis absen ngisi absen di classroom terakhir-terakhir ini karena kebetulan saya akhirnya ikut join di apa namanya join di live lokasi di share lokasi jadi akhirnya setiap pagi saya akhirnya bisa memantau apakah dia sudah absen di jam berapa dan seterusnya terima kasih untuk 10 IPA 6 Bu Ralin terima kasih semua informasi yang masuk ke kami rekap juga sudah diberikan ke kami sebenarnya setiap berapa minggu sekali kami juga sudah mendapatkan meskipun kami juga tersengang-sengang kemarin begitu tahu misalnya anak saya masuk di angka 75% kehadiran ada 4 kali atau 3 kali tidak absen misal begitu suatu hal yang mengejutkan buat saya karena ini hal yang seharusnya tidak terjadi mungkin saja Bapak Pak Rohmat izin misal begini tadi sebenarnya kalau kami juga diberikan jadwal anak-anak itu kita juga dikopi dikasih di share di grup kelas masing-masing mungkin akan juga mengamankan bagi kami dan kita tahu kapan mereka harus zoom kapan mereka harus harus apa namanya di jam berapa mereka harus classroom dengan segala macamnya sehingga kita juga bisa minimal mengingatkan persiapan-persiapan yang mereka harus lakukan selama ini kan kita juga sama-sama tahu bahwa hasil dari proses ini salah satunya adalah tugas dan ketika saya tanya apakah tugasnya sudah diselesaikan dan dijawab sudah ya saya juga tidak tahu bentuknya kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa karena sudah langsung juga dikirim ke guru kelas atau juga ke wali kelasnya izin kalau pun di depo dimungkinkan tadi jadwal itu bisa di share ke kami mingguan atau bulanan jadi kelas misal IPA 6 6 IPA 10-6 IPA misal begitu ada share yang di share ke kami kami tahu persis untuk juga ikut mengawal semua hal yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang di awal tadi saya juga ikut menyetujui bahwa seharusnya si PTM aman loh seharusnya juga dengan berbagai macam persyaratan dan ketentuan tentunya ya gitu terima kasih Pak Romat baik baik Pak Wono siap baik terima kasih juga pokoknya sudah kita dapatkan selanjutnya kami persilahkan yang sudah ada Pak Yanni ya tapi fotonya nggak ada videonya Yanni Pak Halo Pak Yanni Pak Yanni atau dari orang tua Pak Ibu anak Yanni siswa Yanni kalau tidak ada saya minta pertanyaan berikutnya orang tua dari Dizan Aufa Bapak dipersilakan Pak Dizan Aufa ada juga ya mungkin kelihatan fotonya Oh iya Pak Dizan silakan Alhamdulillah monggo Pak diperkenankan Pak untuk bertanya baik Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam baik nih saya orang tua Zeehan kelas 11 Pak ya mungkin tadi kalau dari pertanyaan Bapak Pahal sudah sedikit terkait dengan pembelajaran Pak beberapa pelajaran yang diinformasikan oleh anak kami itu kalau ada misalkan dari Google Classroom ada soal gitu ya atau pelajaran itu sepertinya kan sudah dapat nih materi dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar gitu cuman dia waktu ngikuti apa kayak dari hasil soal itu dia itu merasa ya artinya mungkin bukan nanti yang terinspeksi bersama merasa sudah sesuai dengan apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar gitu ya dari hasil jawaban yang ada tapi begitu hasil evaluasi nilainya ternyata jawaban itu salah dan setelah dia coba cross-check artinya dia salahnya dimana sih gitu terus dia cross-check ke Google itu ternyata soalnya itu sama pesis di Google dan di Google jawabannya yang jawaban salah yang tidak sesuai dengan apa yang dia terima di pelajaran waktu disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar artinya mungkin untuk kedepannya artinya harapan kami memang soal atau materi yang disampaikan soal-soal itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan tidak kopas dari Google kadang Google itu kan tidak selalu benar tidak sesuai dengan apa yang menjadi bahan ajar mungkin sedikit Pak Rahmat artinya evaluasi dari kami terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Pak Utomo terima kasih pertanyaannya selanjutnya pertanyaan ketiga untuk termin kedua barangkali kami persilahkan dari orang tua virus ya virus monggo Bapak terima kasih Pak Rahmat saya langsung aja karena waktunya memang sudah padat saya melihatnya begini kita ini mungkin ada dua hal yang mungkin yang pertama adalah fasilitas ini adalah mengenai proses ini sekarang kita bercampur antara fasilitas dan proses seolah-olah kita punya gunung masalah yang sangat banyak yang saya maksud fasilitas begini Pak sebetulnya kalau zaman sekarang ini ya kita memang harus main di IT atau aplikasi yang menggorong dan menolong seluruh proses pembelajaran seperti tadi misalnya mengenai masalah absensi menjadi suatu kewajiban untuk kita bisa tahu sehingga kita bisa secara lebih awal mengingatkan anak-anak kita dari absensinya tetapi bagaimana prosesnya kalau sekarang ini kita ya menunggu dari para guru menunggu itu juga kadang-kadang ada guru yang bisa tepat ada juga guru yang mungkin setengah-setengah lampad dan segala macam yang lain dengan segala macam persoalannya padahal sekarang ini adalah zaman aplikasi kalau kita punya suatu aplikasi di dalam aplikasi tadi bisa para guru tadi dimudahkan untuk langsung memposting misalnya dalam satu minggu semua absensi yang menjadi tanggung jawabnya dimasukkan di situ untuk satu minggu sehingga kita para orang tua juga bisa langsung lebih cepat taunya kecuali kalau orang tuanya tidak care dengan anaknya saya pikir tidak seperti itu maka dari awal sudah bisa langsung tahu kenapa karena kita bisa langsung bisa akses minggu kemarin seperti apa anak-anak kita secara absensinya kita langsung bisa lebih lebih cepat taunya kemudian juga misalnya di dalam aplikasi yang sama itu juga dimasukkan tugas kalau misalnya guru fisika memberikan suatu tugas tugas itu diposting di situ di dalam aplikasinya sehingga kalau misalnya kita mau ngecek orang tua akan tahu tugas fisika ini mengenai apa materi tugasnya sejak kapan diposting dan sejak kapan diminta untuk dikumpulkan kalau kita sebagai orang tua tentukan kita akan melihat tidak usah tanya sama anak-anak kadang-kadang anak-anak juga suka rupa kadang-kadang juga mereka ada yang lelet atau dan segala macamnya tapi kalau kita tahu langsung berdasarkan pengamatan kita pada aplikasi tadi kita juga langsung bisa lebih cepat untuk menikmati mereka dan tugas ini kalau misalnya ada di dalam satu aplikasi itu akan ketahuan Pak apakah suatu kelas tertentu itu punya beban tugas yang banyak misalnya dalam minggu depan satu kelas tertentu itu bisa dapat tugas dari Bahasa Indonesia dari BPA itu akan ketahuan dengan aplikasi jadi seseorang guru yang misalnya akan memberikan tugas dia bisa melihat kalau saya tugas ini minta dalam minggu depan kayaknya nggak mungkin kenapa karena kelas yang saya berikan tugas ini sudah banyak maka dia akan menggeser dengan jadwalnya itu ke minggu yang berikutnya nah ini dalam hal seperti begini akan lebih dimudahkan kemudian nilai kalau nilai saya pernah punya suatu pengalaman anak saya punya hasil nilai yang kata kalah misalnya dapat nilai 80 ya ternyata waktu keluar nilainya 60 nah itu terjadi ketidaksamaan maka kalau misalnya kita punya aplikasi yang sama ini pun juga tidak usah bertanya yang kadang-kadang bertanya itu suka lama juga ini ya dijawabnya sama sama pak guru-gurunya karena barangkali punya kesibukan tapi dengan menggunakan aplikasi itu akan indah dan salah satu yang penting dengan aplikasi itu pak itu adalah standar jadi guru-guru akan melihat proses yang standar para orang tua juga bisa diberikan proses yang standar mereka akan bisa melihat bagaimana guideline daripada memasuki suatu aplikasi itu yang pertama yang kedua barangkali boleh juga ini kan sekarang kita ada yang usul dengan bertanya seperti saya dan rekan-rekan orang tua yang lain juga yang usulannya mungkin tidak bisa langsung berbicara tapi dengan menggunakan teks ada baiknya kalau misalnya setelah ini dibuka suatu prosesnya yang isinya adalah bagaimana masukan-masukan dari seluruh orang tua dan mereka melawan secara tertulis pak jadi bisa merangkum semua-semua yang tadinya mau bertanya mungkin tidak jadi bertanya karena tidak ada kesempatannya atau mungkin sudah off lebih dulu nah kalau dibuka kesempatan seperti begitu saya yakin mereka akan membuat banyak masukan dan ini tertulis sehingga bisa diklasifikasikan yang mana yang paling penting yang mana yang mungkin kurang penting yang mana yang mungkin secara bertahap nanti di belakangkan saya kira cuma dua itu pak dan ini bisa menjawab dan bisa membantu proses di SMA kita tercinta ini makasih pak baik luar biasa pak masukannya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk lembaga pak makasih pak ya walaupun masukannya ada dua tapi sangat mendasar sekali saya butuh satu pertanyaan lagi pak karena waktunya ini sudah setengah 12 nanti kan akan dijawab satu lagi mana ada dua nih ada orang tua dari Sri Mulyani dan Orto Manda oke saya persilahkan dulu dari bapak orang tua dari Sri Mulyani mau kok bapak diperkenankan nanti terakhir gak apa-apalah satu lagi ya silahkan pak suaranya kurang jelas ya belum jelas pak suaranya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 7 dan seluruh wali murid SMA 7 perkenankan saya orang tuanya Fadel IPA 10 ini memasukkan sebagai orang tua wali murid kita itu sering rumpi sama sesama wali murid ini supaya jadi bahan pertimbangan di manajemen SMA 7 jadi itu seperti ini pak kadang orang tua itu mengeluhkan anaknya tugasnya banyak tapi yang satu lain kok anakku nggak pernah ada tugas ini sebenarnya ini kan masalahnya di informasi jadi tidak semua orang tua itu mempunyai kapasitas untuk memonitor anaknya baik kebatasan teknologi waktu atau kesibukannya untuk itu satu bila dimungkinkan apakah terutama orang yang orang tua yang setuju anaknya Tata Nuka sekali-sekali murid dipertemukan sama guru masing-masing karena kalau kita menunggu periode kapan kita nggak tahu corona ini sampai selesainya kapan jadi dengan ada pertemuan murid sama gurunya dia akan dievaluasi ada tanggung jawab dan lain sebagainya karena orang tua juga tidak semuanya paham dengan teknologinya yang kedua tugas-tugas itu kan di ada WA grup orang tua jadi kayak kita-kita yang taunya WA itu oh anak ini nggak mengerjakan itu paham oh ini harus mengerjakan jadi itulah keterbatasan kami jadi kita monitor untuk membantu memonitor anak itu ya mungkin ada keterbatasan mungkin itu masukan dari kami Pak siapa tahu memungkinkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu yang serbati ini waktu sudah menunjukkan kekulis tengah 12 Bapak-Ibu ya mohon maaf sekali kita akan coba ada 4 pertanyaan di termin kedua ini ya akan kita sampaikan ke teman-teman dan Bapak-Pelah Sekolah terkait dengan 4 pertanyaan nanti kalau sana nyari jauh masih ada waktu ya kita nanti akan memberikan kesempatan berikutnya pokoknya sampai jam 12 kita sudah sudah close ya Bapak-Ibu karena waktu yang tidak memungkinkan yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Wahyono ya Pak Wahyono memberikan masukan ke pihak manajemen sebaiknya untuk jadwal GC dan Zoom meeting itu patut kiranya bisa di-share ke orang tua biar orang tua juga bisa ikut memantau baik GC maupun Zoom-nya jadi itu yang pertama dari Pak Wahyono pertanyaan kedua adalah dari orang tua Zihan Aofa terkait pertanyaannya terkait dengan materi yang jangan sampai guru hanya kopas dari Google karena kalau mbak Google apakah benar atau tidak katanya suka salah juga jadi materinya benar-benar primer yang langsung disampaikan dari rujukan buku yang benar bukan hanya kopas dari Google ini masukan luar biasa dari Pak Zihan Aofa orang tua Zihan Aofa kemudian yang ketiga pertanyaan dari orang tua virus bahwasannya memang di dalam kegiatan belajar virtual ini fasilitas ini memang sangat dibutuhkan terkait dengan fasilitas aplikasi absensi termasuk aplikasi nilai kalau memungkinkan aplikasi-aplikasi ini dimiliki oleh kita oleh sekolah oleh para guru sehingga dengan adanya aplikasi-aplikasi ini mempermudah orang tua untuk melakukan proses kontrol terhadap putra-putrinya itu pertanyaan pertama kemudian yang kedua bagaimana agar masukan dari orang tua manajemen memberikan apa namanya bagaimana masukan dari orang tua untuk manajemen pembelajaran masa COVID jadi memberikan masukan yang kira-kira yang tepat yang baik dalam pembelajaran masa COVID jadi ada semacam aplikasi yang memang ya jadi masukan Pak jadi ada aplikasi-aplikasi itu sebagai masukan untuk manajemen ya kemudian yang terakhir dari orang tua Sri Mulyani Ananda Sri Mulyani Bapak Fadel bahwa bisakah di masa COVID ini PTM sekali-kali bisa dijadwalkan jadi pembelajaran tetap muka sekali-kali bisa dijadwalkan apa memungkinkan atau tidak untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan termen kedua monggo Pak dipertenangkan Baik terima kasih Bapak Ibu atas masukannya dan mungkin ada beberapa juga pertanyaan sekali lagi kami apresiasi luar biasa atas masukannya dan memang kami masih ada beberapa juga keterbatasan untuk itu oleh sebab itu maka pertemuan inilah yang kita jadikan salah satu masukan untuk kita semua perbaiki apa yang sudah dilakukan dan yang akan kita lakukan ke depan dari pertanyaan Bapak Wahono ya kalau saya tidak salah apakah jadwal kegiatan jadwal KBM itu bisa diberikan di-share bisa Pak dan harus bisa jadi nanti wali kelas juga akan memberikan itu bahwa nanti secara gampangnya begini Bapak Ibu yang akan memberikan Zoom pada hari-hari tertentu misalnya sesuai dengan jadwalnya akan diberikan juga melalui wali kelasnya sehingga bisa dibaca link itu oleh Bapak Ibu yang ada di grup wali kelasnya kalau selama ini yang saya ketahui bahwa link Zoom katakan mau ada Zoom langsung dikirimkan kepada siswanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bisa bisa jadi nanti jadwal kegiatan ataupun kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai kelas di kelas insya Allah akan diberikan bisa Pak bisa ditanyakan nah kemudian terima kasih masukkan dari Bapak Utomo orang Tua Zihan Aufah bahwa mengingatkan luar biasa Pak bahwa kalau ada segala sesuatu sumber dari Google itu di cross-check ulang dengan literatur yang lain setuju Pak setuju sekali dan insya Allah ini pun nanti akan kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMA 7 dengan merupakan satu bentuk edaran bahwa segala sesuatu yang diperoleh dari Google jangan langsung main copas secara langsung saja mohon kiranya sama-sama di cross-check ulang setuju Pak karena ini juga kita sudah memasuki tahun-tahun pembelajaran literasi berarti Bapak Ibu gurunya juga harus banyak membaca lagi membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan pelajaran Insya Allah Pak akan kita berikan pengingatan kembali Bapak Ibu setidaknya tidak usah langsung copas tapi diperiksa kembali bukan berarti tidak boleh copas dari Google boleh tetapi di cross-check ulang dahulu dengan literatur yang lain yang berikutnya saran juga masukkan dari orang tua Kehisa ya Pak Rahmat virus 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 ya ini penggunaan aplikasi nanti penjelasannya apakah aplikasi Google Classroom itu mampu dibaca oleh Bapak Ibu Guru yang lain tentang jumlah penugasan dan lain-lainnya Bu Eka tolong diberikan tapi ini menjadi bahan masukan yang luar biasa dan kita juga bisa mencari nih aplikasi apa yang paling baik digunakan di pembelajaran berikutnya bukan hanya untuk menghadapi masa pandemi artinya segala sesuatu fasilitas apabila memang sekolah mampu melakukan itu walaupun kita sudah PPM bisa saja itu dilakukan atau evaluasi katakanlah sudah pernah dilakukan UN secara komputer kenapa juga nanti walaupun sudah PTM semua ujian paperless tidak usah menggunakan kertas lagi misalnya seperti pemilihan OSIS kita sudah ada pun pandemi tidak ada pandemi ke depan pemilihan OSIS sudah tidak boleh menggunakan kertas itu di SMA 7 Kangerang Selatan dan Alhamdulillah sudah dimulai di tahun ini artinya penggunaan aplikasi itu betul Pak akan kami pikir tapi sejauh ini saya sendiri secara pribadi mohon maaf nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan kami stop aplikasi apa yang harus digunakan perbaikan ini akan kami segera cari tahu dan apabila ada Bapak Ibu yang memberitahu aplikasi yang terbaik yang bisa kita lakukan monggo nanti kita diskusikan kita lihat kemampuan sekolah dari finansial dari kesediaan sarana dan perasaan apakah itu mampu dilakukan atau tidak gitu kemudian survei saya setuju Pak nanti kita buktikan bahwa kita langsung saya akan menugaskan Pak Rahmat selaku humas membuat bentuk questionnaire melalui google form yang akan diberikan melalui kuali kelasnya masing-masing secara online Bapak Ibu Bapak Ibu memberikan masukan itu tertulis kita terima nanti kita akan laporkan bahwa ini yang diusulkan itu ranahnya ini-ini berupa rangkuman-rangkuman dan kita inilah adalah wujud dari komunikasi sekolah dan orang tua segera Pak Rahmat segera ya jangan sampai akhir minggu depan Pak Rahmat saya tugaskan untuk harus sudah ada bentuk bentuk questionnaire yang diberikan kepada orang tua kemudian dari orang tua Fadel MIPAS 1 ya nah Pak tadi di awal kami sampaikan bahwa PTM itu apapun namanya apakah itu uji coba ataupun apa namanya tetap Pak harus ada dua perizinan yang dilakukan yang pertama oleh pemerintah yang kedua oleh orang tua kedua-duanya harus ada apabila pemerintah belum mengizinkan untuk pelaksanaan PTM walaupun seluruh orang tua meminta untuk PTM maka itu belum bisa dilakukan dibalik sekarang kondisinya jikapun pemerintah sudah mengizinkan untuk melaksanakan PTM tetapi berdasarkan hasil survei dan pernyataan orang tua orang tua tidak menyetujui untuk PTM maka anak kita peserta didik kita wajib diberikan pembelajaran oleh sekolah melalui daring itu kalimat kita tahu bahwa pasti luar biasa banyaknya kendala yang kita hadapi di dalam pembelajaran daring ini namun sekali lagi kita sama-sama berharap ini bukan menjadi hambatan tetapi merupakan satu tantangan yang harus kita lalui bersama mungkin itu dan hampir sama dengan beberapa ibu yang artinya ada informasi yang diberikan itu lebih intens baik itu penugasan di grup orang tua maupun kehadiran anak ini yang akan menjadi concern kami berikutnya bahwa pemberian informasi terkait dengan kegiatan siswa kita apakah itu kehadirannya apakah itu bentuk pengumpulan tugas dan lain-lain akan lebih sering diberikan informasi itu kepada kedua orang tua saya kami berharap semoga akan ada perbaikan Pak setelah hari ini walaupun kita mungkin secara jelas saya katakan insya Allah perubahan itu akan dilakukan secara bertahap saya tidak menjanjikan langsung seketika berubah tapi pasti harus ada perubahan secara bertahap menuju apa yang Bapak Ibu usulkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin kalau ada penjelasan lain tentang pelaksanaan GCR dan sebagainya dari wakasek kurigulum kami persilapan baik terima kasih Pak yang telah menjawab namun Bapak Ibu ada tambahan akan beri kepadanya lagi bahwa yang disampaikan oleh Ibu Eka jadi persilapan terima kasih Pak setiap setiap harinya setiap harinya kalau dirata-ratakan berarti mereka itu belajar empat mata pelajaran ada yang tiga bahkan di hari Senin hanya tiga mata pelajaran untuk kelas 11 itu ada empat belas mata pelajaran sama setiap harinya rata-rata ada di empat mata pelajaran dan semua jadwal itu kita berakhir di jam 12.00 kami dari kurikulum sudah menghimbau kepada rekan-rekan guru semuanya bahwa semua pembelajaran memang terekam di dalam Google Classroom Bapak Ibu bisa melihat kelas putra-putrinya di dalam kelas Google Classroom itu tugas kemudian jum dan lain sebagainya sudah terekam di sana mungkin nanti yang akan ditambahkan jika ada informasi yang harus sampai duluan kepada orang tua mungkin bisa dikomunikasikan dengan wali kelas tapi secara secara langsung Bapak Ibu bisa melihat ada di Google Classroom semuanya tugas materi kemudian jadwal untuk jum dan lain sebagainya sudah terekam di sana termasuk absensi yang diberikan oleh wali kelas pun sudah ada di dalam Google Classroom kemudian yang selanjutnya untuk masalah apa namanya penugasan yang kadangkala tumpang tindih jadi banyak kemungkinan karena tidak dilakukan secara langsung artinya memang ada guru-guru yang langsung memberikan pada saat jam pertama misalkan dia mengajar satu jam kita KBM itu waktunya adalah satu jam 60 menit dan harus langsung dikumpulkan ada juga guru-guru yang ada tendat waktunya ada yang satu hari ada yang seminggu dan lain sebagainya kebanyakan pada saat pengumpulannya itu bersamaan dan tidak dilaksanakan secara apa secara langsung pada saat diberikan tugas itulah yang menjadi kendala sehingga merasa bahwa tugas-tugas tersebut menjadi berat mudah-mudahan kedepannya dengan informasi yang jelas semoga ini bisa kita lalui bersama kita menjadikan tugas itu menjadi ringan untuk semuanya baik guru maupun siswanya jadi seperti itu ya Bapak Ibu nanti bisa dilihat di GCR-nya karena semua aktivitas KBM terekam di sana untuk aplikasi yang lain terima kasih mohon informasinya kepada kami Insya Allah apabila aplikasi tersebut bisa membantu kami kami juga langkah senangnya semoga bisa ada informasi tambahan untuk kami aplikasi apa yang senantiasa bisa kami gunakan untuk merangkum semua informasi itu sehingga bisa berhubungan langsung dengan Bapak dan Ibu di rumah mungkin itu tambahannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu demikianlah penjelasan dari Ibu Eka sebagai penguatan jawaban dari Bapak Kepala Sekolah intinya adalah bahwa semua aktivitas informasi kegiatan para guru itu semua terangkum semua di dalam Google Classroom jadi Bapak Ibu bisa ngecek di situ mungkin hari ini materi apa yang akan disampaikan ada semua termasuk kehadiran semua ada semua terangkum di dalam Google Classroom baik Bapak Ibu ada tambahan jawaban dari Ibu dan Putih untuk memberikan tambahan sebagai penjelasan mungkin akan memperkuat jawaban-jawaban apa yang dipanakan kepada kami silakan Bapak Ibu ya terima kasih Pak Rohmat terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah banyak memberikan masukan pendapat kepada kita semua penamanya saya bukan memberikan jawaban tapi hanya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan juga teman-teman kita guru bahwa kita dikritisi oleh orang tua siswa tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak dan Ibu dengan demikian kami menjadi tahu apa kelemahan yang harus kami perbaiki di masa yang akan datang sedikit dari saya begini Bapak dan Ibu untuk dipahami oleh semua mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang guru ya pembelajaran online itu bukan penugasan online itu yang pertama jadi untuk saya pribadi dan juga semua barangkali kemudian yang kedua waktu penugasan itu waktu memberikan tugas untuk anak bisa mengerjakan di rumah karena kita memang sedang kondisi begini pada aturan mainnya jadi 45% dari KBM efektif sedangkan KBM efektif itu satu hari satu jam satu minggu itu satu kali pertemuan kalau KBM efektifnya satu mata pelajaran 60 menit berarti 45% dari 60 menit itu kurang dari 30 menit artinya kita semua saya dan Bapak Ibu Guru dan orang tua juga ya melihat ini penugasan ditargetkan berapa lama gitu apa namanya jangan sampai setiap paling ajar tugas setiap paling ajar tugas silahkan ya karena sekali lagi pembelajaran online itu bukan penugasan online dalam memberikan tugas juga harus memperhatikan kriteria waktu yang telah ditetapkan oleh Permendikbud itu ada aturan mainnya 45% dari jam efektif jadi kalau misalkan saya yang ajar matematika satu soal diperkirakan anak kalau masih belajar selesainya 10 menit berarti ya ngasih soalnya sekitar 2 soal aja gitu seperti itu itu karena masih dalam proses walaupun ditarget di UN misalkan satu soal itu 3 menit artinya kalau ada waktu 30 menit untuk penugasan bisa 10 soal kan gitu cuman karena anak masih proses kadang-kadang dia satu soal bisa 10 menit kalau kita punya waktu kurang dari 30 menit berarti cukup 2 jam berikan tugasnya ke anak seandainya dia IC seperti itu Bapak dan Ibu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kemudian juga kepada orang tua kepada saya sendiri juga orang tua anak anak saya juga siswa dan mahasiswa jadi sebenarnya kami para guru juga sudah melihat kemampuan pada siswa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dari kami hanya mungkin jadi mohon kerjasamanya juga para orang tua agar anak itu tidak menunda-nunda pekerjaannya Insya Allah kalau menurut saya kalau anak tidak menunda itu tidak akan ada terjadi penumpukan kebanyakan yang terjadi adalah anak ketika sudah deadline itu baru mengerjakan tugas tapi Insya Allah pada anak-anak yang tidak kerjar tayang artinya begitu ada tugas dia langsung kerjakan langsung kerjakan itu mungkin tidak atau sedikit sekali ada keluhan yang seperti tadi karena pengalaman saya ya Bapak dan Ibu kadang-kadang saya memposting materi itu sudah dari malam Senin misalkan ya di materi itu sudah ada tugas nah untuk anak-anak yang rajin walaupun jadwalnya Senin saya lihat begitu saya suka kasih waktu misalkan sampai rabu tapi anak-anak kadang-kadang begitu hari Seninnya juga sudah mengumpulkan tugas ini untuk anak-anak yang rajin tentunya tidak akan ada masalah buat mereka itu saja Bapak dan Ibu kami sangat senang dikritisi ya jangan bosan-bosennya mengkritisi kami karena untuk kebaikan kita bersama untuk peningkatan untuk pendidikan dan mencerdaskan anak Bapak dan Ibu itu saja Pak Rahmat barangkali mohon dimaafkan di laporan berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu yang banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya baik langsung ingin dipertanyaan langsung secara virtual ataupun melalui cek namun karena waktu waktu sekarang sudah berjalan 12 kurang 10 menit ini sudah sangat nempet sekali waktunya kami atas nama pribadi dan mbak Reng menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon merupakan itu maaf karena tidak mungkin semua pertanyaan bisa kami jawab secara virtual jadi monggo bapak Ibu nanti insya Allah hari ini teman-teman juga ada pertanyaan apa bagaimana materi dari Bapak Ibu apakah bisa di-share insya Allah materi dari Bapak Ibu sekolah dan okulensi pada hari ini akan kami share nanti lewat Bapak Ibu wali kelas dan kalau ada pertanyaan lewat cek nanti akan kami inventarisir mana-mana yang memang perlu kami jawab nanti akan kami lengkapi mengulasi baik itu pertanyaan secara virtual maupun pertanyaan lewat cek jadi mohon sekali dibukakan waktu yang memang membatasi kita untuk terus berbapak jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami baik dari kepala sekolah teman-teman wakase akan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dan menjadi sebuah masukan bagaimana kita memberikan satu pengawasan di dalam pembelajaran virtual ini kepada anak-anak kita dan harapannya ke depan adalah menjadikan pembelajaran di SMA 7 atau proses belajar di SMA 7 lebih baik lagi lebih memberikan satu harapan untuk anak-anak kita untuk menanamkan kedisiplinan menguatkan pemahaman apa namanya kognitifnya afektifnya dan seterusnya dan itu tentunya semata-mata bukan tanggung jawab sekolah saja tetapi tanggung jawab bersama-sama secara apa namanya secara menyeluruh baik sekolah Bapak Ibu guru maupun orang tua sekali lagi Bapak Ibu saya cukupkan kami cukupkan pertemuan pada hari ini dan kami atas nama MC atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu dalam rapat pertemuan virtual kali ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya memberikan satu informasi yang berarti untuk Ibu Bapak dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah ada penyampaian yang salah karena kami tidak lepas dari kesalahan setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan akhir kalang milahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih